...datanya kita bisa tahu, lalu kebutuhan ini berapa pemain yang tadi saya sebutkan dalam kebutuhan ini sekarang bukainya apa saja dimukain juga akan bisa memproduksi sekolah penerbangan di Indonesia lalu seperti tadi, kompleknya orang tua itu sebetulnya benar-benar si Bu apakah memang dia sudah dijelaskan kalau dia sekolah penerbangan di sekolah yang sekarang ini memang ada jatah paham yang harus dia harus lalui sehingga dia bisa berkali dengan 20 jam itu lalu kemudian nanti Pak Widi mungkin bisa menyampaikan polisi dari airline sekarang karena kalau dulu, once dia duduk, dia lama langsung bisa masuk yang menolak perusahaan tapi sekarang ada shifted business kalau low cost, nah apa ya dia harus dirin maunya yang terjadi aja kalau enggak nanti kita pakai project online kira-kira itu jadi apakah memang budget investasi di airline dalam karir awal pilot itu masih ada kita akan memang lepas kebutuhan pokoknya airline mau yang terjadi kalau seperti ini kan nanti kemudian perubahan dari teman-teman di sekolah penerbangan yaitu sekalian itu dia akan bikin program selain finansial dia akan berkali dengan ini memang sekolah yang gak boleh ini inisial aja ya finansial aja ada yang nomor atus atau sepertusnya juga dan sepertusnya juga sepertusnya sepertusnya lalu kemudian kita bikin kita dengar peranyaan pemerintah karena cerita mas ketelah apa statement Pak Menteri yang memiliki PKS ada lack of competency dari bisnis apakah itu aja yang dibuat kalau memang review mas ketelah dari sekolah penerbangan atau asosial penerbangan Pak Ishar nanti bisa memberikan pengalamannya kalau teman-teman di perubahan disini kan itu mungkin kaitan dengan sekolah penerbangan ini jadi bisa berperan seperti apa nanti calonnya nanti calon kandidat ini apa yang akan mereka lakukan ke depan kalau mereka berhadapan dengan situasi seperti ini untuk pembicaraan pertama karena sumber pertama ketan lambang ini bisa mengatakan materi kita punya waktu sampai jam berapa jam 12 jam 12 kurang memang objektifnya kita gak bisa putaskan ini ini ingin kita inginkan kita inginkan inginkan organisasi yang mungkin kita memiliki member kurang ini 3300 dari Indonesia yang memiliki Indonesia tetap berkantor di Indonesia berdasarkan organisasi yang berkantor saat ini 22 tahun berkantor di Indonesia lulusan curug tahun terima kasih atau sebenarnya ingin mengatakan Indonesia I like I like kalau ini saya diskusi Menurut saya sortis itu kekurangan Kekurangannya dari mana tidak dijelaskan Kebetulan juga saya sebenarnya ditodong juga Sama dengan kawan yang kayaknya Jadi saya juga terus terang ditodong Saya siapnya datang disini Datang untuk mendengarkan sebetulnya Jadi ketika saya disuruh bicara Ya mau gak mau saya siapin Kebetulan dirubah kita gini Waduh Saya di bulan Maret Dipanggil sama Menko Maribu Lalu saya dipanggil Menko Maribu Salah apa saya disini Ternyata kalau saya kesana Yang ada itu Wakil Menko Maribu Kemudian saya ditanya ke Pak Kok banyak juga canggih Dan juga canggih Kebunannya namun ini Ternyata di pemerintahan kita Kemalian perhubungan itu Di bawah Menko Maribu Saya juga baru tahu Sama halnya ketika SMA Teman saya yang mau jadi pilot Daftarnya PIPB Jurusan Pertama Itu terjadi Dan teman saya Sudah ada yang mau jadi desainer pesawat Daftarnya terpuluh Jadi di Indonesia terjadi Saya berdiri aja ya Ya silahkan Pak Jadi mungkin Kalau ngobrol yang terlalu saya Saya juga Musi gitu ya Satu-satu gitu ya Kita ngobrol agak rileks aja Saya juga Saya juga Semua yang disini ini Ilmuwan Berjelas ilmunya banyak Pak Pak Jadu Saya ini cuma pilot Pak Lulus SMA Saya Memang jelas ditanya menjadi pilot Daftar curug Sekolah dua tahun Pas sudah mau lulus Disuruh nambah B2 Lulus curug Saya diambil-ambil Dambil-ambil Dambil-ambil Saya di Tep-tep ini Poker 28 Waktu kita telah punya CPL Multi-Engine Insumma Relative Gelarnya itu Kalau bukan dokter Bukan insinyur Tapi dulu lulus Sekolah Client School Kita baru 50 jam Gelarnya keluar CPL Multi-Engine Insumma Relative Kemudian saya Di training sama Kudul Beliau Saya penuh wajib ini Dijarudah Belum di cipara saya Jadi Sekarang Beliau Menjajikan saya Berorganisasi Saya sekarang Di kata-kata Berorganisasi Itu sejarah Kira-kira ceritanya Kayak ini Next bisa Ini Cerita yang Apa ya Semua orang Pasti tahu Bahwa dunia penerbangan itu Hari Regulasi Semuanya diatur Jadi kalau sampai kita Kelebihani Pesawat kecelakaan Segala macem Pasti ada yang Melakukan hal Luar dari regulasi Itu dulu yang harus kita Mahami Diterlukan peran serta Swasta dan persaingan Usaha yang sehat Melindungi konsumen Meratifikasi Ketua-ketua 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 Jadi kita Awalnya Setahu itu Bahwa dunia Orban itu Hari Regul Makan Tidur Semua Diatur Next Ini Akuran internasional Yang kita jadikan Itap Untuk menjalankan Milihan orbanan Di Indonesia IQO Standard Is fondant Restate Under Flex To collaborate Securing High Respective Uniformity In Regulation Standard Procedure And Organization In Regulation In Eidra Postman Highway Postman Service IQO Standard Recommended Practice Procedure To Resist Terus Terus Semakin Berapa Ada Setelah Ketua-ketua Ada Sertifikasi Sertifikasi Yang Terpajang Dari IQ Dari 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 Saat ini Hasil Audit Kita Dari IQO Itu Sangat Bagus Meskipun Belum Diversifikasi Tapi Boncoran Yang kita terima Sudah Di atas Lata-lata Stam Kita Coba Lihat Dari 2016 Next Ini Pak Kita Pernahal Kita Tidak Boleh Masuk Eropa Bank Sama Sini Kecualakan Dimana-mana Dari Dari Kecuali Kecuali Keuangan Terima Semuanya Kalau Kecuali Kalau Kecuali Lebih bagus Itu Dari Kecuali Dan Sam Menemayan Tapi Asal Kecuali Tau Dari itu semua sekarang sudah dikenahi dulu penilaiannya kayak gini nih Pak 2016 sekarang dari pemajuan yang didapat itu berdekat dengan komporan tersebut dari beberapa yang di deskripsi kamu, kemudian semua stakeholder, lain-lain semua untuk peningkatan ini karena ketika ada audit itu juga regulasinya, implementasinya dan seperti ini next nah ini akun rekerja pilot dari semua pilot dari maskan jadi kalau mau tau, sebetulnya kita butuh pilot beratas sih itu sangat bersama terhadap peningkatan akurat kerja kita sehingga kita tau jumlah kerja ini sama jadi kita satu hari maksimum 9 jam satu liru maksimum 30 jam dan lain-lain ini akuran-akuran yang kita harus patuhin dalam satu tahun kita maksimum 1050 dalam 24 jam dan lain-lain yang kalau kita summary disini kesimpulannya satu dari klinik maksimum ini kita harus punya sepuluh jadi kalau satu bulan 110 jam kalau berapa 6 bulan ya 12 ya 12 ya 12 ya jadi kalau satu bulan maksimum kita 110 jam satu tahun itu kita bisa tetapkan berapa 2300 ya kira-kira 2200 atau 2300 ya kan 2300 ya itu disitu maksimum cuma 150 ya kan ya kan jadi artinya kalau bapak punya mobil di rumah sampai 220 atau 230 apaan coba yang gas sampai 230 itu faktor yang masing-masing tapi yang sederhana adalah harus ada sepuluh mati jadi tidak sama kita manusia harus ada sepuluh mati jadi kalau saya tiap bulan mas kapengnya ngeliat wah ini bisa 110 tambahinnya 110 terus bulan oktober saya berhenti pak iya kan bulan oktober saya berhenti oktober november desember untuk banyak misalnya saya kan iya kan jadi kita pahamnya next nah demikian juga dengan dari orang ketika kita nanti ada perlindungannya sebetulnya satu pesawat itu harusnya terlalu kan ini semua kekacauan masalah negara masalah yang sangat berat kenapa kenapa masalahnya sangat berat karena yang sekolahan orang kaya bener gak jaman saya puluh ada tulang ngantur gak ada yang mengirim pak karena sekolahnya gratis diseleksi dari seluruh rakyat indonesia yang memiliki kompetensi di sekolah yang sama negara kementerian hubungan diundiaya oleh negara begitu gak mampu pendang yang saya seangkatan masuk lulus 60 yang yang berhasil lulus cuma 50 yang yang 10 masalah jadi karena negara nyekolahnya gak mau nyekolahnya orang yang males males yang gak kompetensi jadi direkrut dari seluruh anak bangsa yang berminat menjadi pilot dikasih biaya siswa nah begitu ada yang lulus tapi gak ada kerjaan ada yang protes kalau sekarang pak nyekolah yang pilot itu minimum kita 200 800 800 minimum sekolahnya ya makan omkos diajar pacaran dan sebagainya belum dihitung ya 1 miliar lah kira-kira ya buat tos belum kalau sekolahnya di bali pulang pergi naik pesawat rumah orang-orangnya gak lama gak ada orang-orangnya dan sebagainya jadi costnya udah tinggi orang punya duitnya 800 juta itu sekarang gak mungkin orang kaya dan sekarang orang kaya gak mungkin kalau dia gak punya pendudukan jadatan atau koneksi yang baik maka jadi masalah seperti orang lulus nganggur jadi masalah ya itu sebetulnya salah satu faktor-faktor kalau kita kembali ke apa yang harus jadi di Indonesia dan di dunia IPO itu menghitung sekitar tahun 2000an bahkan tahun 1999 itu sudah mempublikasi IPO Airbus IFALPA Boeing dan pabrikan pesawat selaluan di tahun 2013 14 15 16 17 pesawat yang ditual di kari per dunia Kenapa? Karena di tahun itu, 60 tahun sebelumnya, di tahun 2013, 60 tahun sebelumnya, kira-kira tahun 30 tahun sebelumnya, itu bumi aran, Pak, seluruh dunia. Direkrut pilot, keterangan orang ini dan senior-seniornya ini gila itu, usianya itu sama, Pak, di seluruh dunia, Pak. Ingat dulu Garuda masih pakai poker, warnanya merah, ada yang pakai poker hodidi, segala macam itu, tapi itu bumi aran gimana, Pak? Nah, usia pilot itu dulu 60 tahun, Pak, dari sini. Di 2013 berprediksi, jadi Gojo hari itu akhirnya udah ngasih tahu, eh, pilot ini akan habis, kayak tiba-tiba, karena pada waktu itu, di eranya beliau ini, banyak, Pak. Kalau bapak-bapak ingat, mungkin Garuda punya pesawat poker berapa, itu penggunaan mana-mana nih, itu lebih seumur, Pak. Nah, 2013, thanks you, bareng, 10 orang, 20 orang, 30 orang. 2014, gitu lagi, 20 orang, 30 orang, dan itu seluruh dunia. Oleh karena itu, ITU panggil, di KWALPA, International Federation Alliance, KWALPA Association, kegunaan saya pernah di sana, kegunaan anak-anak tahu, berinterlaksa kita. Gimana nih ya, kalau tiba-tiba stuck, yang ganti, belum siap, karena apa, ekonomi naik turun. Ada bumi, ada idol, ada krisis moneta, dan segala macem, nah, harus disiapkan sama, gitu, gak cukup, Pak. Cetak pilot, harus bisa terbang poker 28, 737, 747, 847, enggak, gak cukup, Pak. Maka, dunia waktu itu memutuskan, lewat IG, thanks you, pilot di next tank, dari 60 hingga 25. Jadi, thanks you, pilot dari 60, biasa jadi 65, penurality, ya kan, sekarang nomornya baru 15. Oke. 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 di sayangnya masih, tapi ya harus ya sesuai nikah beda di tahun 2006 di klare. Di Awalnya 2004, Indonesia patients juga bintar Pak Bagaimana menyebabkan seperti itu. Di bulanIC39 order juga bilang, ini anak pilot akan pairs. Di 2004, Kementerian Perhubungan Indonesia bilang Sebelum cuman bila lihat sekolah, italiano ada curuk Dangduk, Raya, ini corok aja nge-record 60 lulus 50 raya juara dan sebagainya sepau nggak akan ngejar nih 2013 nih pemerintah perhubungan punya ini bagus udah deh sekarang ini aja deh swasta-swasta boleh bikin mind school bikin 2004 investasi mereka begitu dibuka kerannya bikin mind school kalau orang udah investasi harus gali dong ya nggak jadi mereka pada bikin mind school di 2004 2006 pensioner 50 wah mulai mind schoolnya mulai jingin jenis ini ini akhirnya udah bilang 65 di sekolah saya gimana nih dari bisnis ya kalau ini pilot-pilot senior ini bikin di ekstern bahkan nggak butuh orang baru kira-kira gitu ya tapi ternyata apa Indonesia masih cuek 2006 ya kira-kira 2008 sebelum 2008-2007 kita kasih ke Kementerian Perhubungan ITO ini ini loh internasional sudah boleh pilot pensiun 65 Kementerian Perhubungan mau bikin apa bikin apa ya bikin apa ya di Seminar di Seminar waktu itu saya di APB asosiasi pilotnya juga dipinta tolong Kementerian Perhubungan jadi kita di Seminar Kementerian Perhubungan mau asosiasi pilotnya juga di Seminar diputuskan oke 2008 Indonesia mau adopt pensiun pilot 65 juga mana kan kurang pilot ini ya kan 65 juga udah jadi ga harus mengambil pemerintah 8 kira-kira jadi kita kita medical plus 1 kita tambahin 4 item Jantung, ECG, mata, telinga, ikut, ya satu lagi Jadi ada tes, ada tes pak Di tes tambahin 4 pak Kalau gak lulus 4 gak boleh terbang ke atas 10 Indonesia tetap pak Di luar negeri gak pak, cuman kristal urin aja Terus di terbang Karena medical kita udah class 1 Di atasnya class 1 astronomi Dia kan class 1 udah paling tinggi ya kan Di atasnya astronomi Nah ini astronomi Nah bapaknya astronomi Jadi Indonesia tahun 2008 boleh Yang pertama terbang di atas 10 Captain Sadrana Nah itu beliau terbang pertama kali Di atas 10 Next Ini gambaran Mungkin tidak akurat Tapi kurang lebih kira-kira Nah Selain Sulian sudah mau investasikan Ini harus tetapnya tak boleh pak Ya kan Terus di compare Sebuah mas kapal yang lihat Ada lulusan Avinicio CPL aja Ada beliau nih Beliau ini kalau udah terbang Dan Pensiun Mau 60 Mau extend Ini gak disuruh ngapa-ngapa ini Sekarang Pensiun 60 Nanti malu terbang lagi Gak perlu ditraining apa-apa Cuman medicalnya Waktu kita mulai curungan sepakat Kalau kita ambil lagi Dilakukan pada usia 58 Waktu itu Bikinnya 60 Baru di medical Kita harus urin Gimana kalau 58 Boleh gak Boleh Supaya masih di cover Kalau sama akan seperti ini kan Lalu 58 Udah Gincin mata Linga Dantung Perkok Perbahagia Langsung pak Karena asuraga Maka mereka harus dihubungi Maka Jampangnya Adalah Maskapai Ini menghitung Saya kalau ngambil yang Avinicio Baru untuk sini Saya harus ngeluarin dia untuk dia Reflecting lagi Harus ini lagi Kalau kuliah ini Gampang Dan Aku Jadi Jadi gak perlu ngeluarin kos apa-apa Karena gaji aja itu mahal banget Nah itu kira-kira ceritanya Kembali ke pilot Kalau baru lulus Sekarang ini Karena biayanya mahal Gak kayak jalan-jalan dulu CPL multi-engine Jadi CPL single engine Terbang-bangunan satu itu Dengan silabusnya Itu tambahin multi-engine Yang dua mesin Supaya kita bisa adaptasi dengan mesin-mesin Yang dua Dan menjadi M-1 M-1 Yang sudah bisa Kemudian Insoment rating Nah Ketika kita udah punya jalan CPL Mungkin ini sument rating Kita masuk airline Kita ada berinci yang tidak terlalu berat Kemudian kita type rating Di tipe pesawat yang dimiliki oleh mas kate Tentanya butuh berat-beratnya Pesawat planning itu CES Nah itu Gak bisa Langsung butuh ke 3-3-7 buling Semua Itu aja yang dimaksud Mungkin Kok gak kompeten Kalau orang awal Mungkin Gak kompeten Gak bisa nih Orang ke CES Nah itu Cintanya agak panjang Dan itu Butuh kos investasi Dari sebuah mas kate Kurang lebih Paling murah sekitar 30 ribu US Ya kira-kira gitu ya 30 ribu US Orang lulus Pelayan school Mas kate harus nyekolain Nah Kenapa sih dibilang ini Kok gak bisa langsung siap pakai Karena jumlahnya banyak Recik ekonomi lagi Mengeluarkan modal Cip-cipnya Dapat untung Sebagainya Mas kate sekarang Agak berlaku Ya kan Lu mau terbang di tempat gua Lu tag rating sendiri Anda tag rating sendiri Atau tag rating tempat saya Satu miliar Kalau anaknya orang kaya Punya uang Bayar pak Satu miliar Saya terbang di harga Satu miliar Saya terbang di sini Satu miliar Saya terbang di sini Bayar tag rating itu Tapi orang kaya Yang gak mau ngeluarin duit-duit Yang ada juga pak Tapi punya kuasa Orang-orang kementeri Ya kan Nah Menterinya bingung Akhirnya Menterinya bilang Oh anak bapak itu Belum kompeten Jadinya Itu lulusan Pembeli semua Salah pak Saya lulus turut Itu tag rating saya Sandowner Biskram CBR Mungkin ini Semper rating langsung Sekolah Poker 28 737 Bisa pak Karena pada waktu itu Komposisi perhitungan Antara yang dicetak Pemerintah Pilot kebutuhannya Dan maskapai ini bener pak Itu gak ada Jadi pesawat nambah Pemerintah berhubungan Tau Oh ada pesawat nambah Tau gak Kalau ada Airline mau berdiri Itu direksinya harus Presentasi di detang Pemerintah Anda mau operate pesawat apa Pemerintah berhubungan Sudah ada pilotnya itu Juga pilotnya harus gini Ada itu Kalau sampai kejadian Ada pesawat dateng Pilotnya belum ada Mas katanya itu tertanya Karena untuk keluarnya Awasnya Mungkin pak ya Gak sederhana pak Sehingga Kalau Dari awal saya bilang Ini yang berbantu Hari ini Diatur Kalau semua yang ikutin Patangan yang ada Aturannya Gak akan Kelebihan pilot Gak akan kurang pilot Pak Kira-kira gitu Jadi Ada yang gak Lepas Next Ini Dengan supply yang terjadi Dalam ruang sepenuh Terakhir posisi itu Menjadi oversupply Sementara posisi kapten Yang masih kurang Dikarenakan penjangan kapten Juga agak lamban Selain program Pemerintah yang cenderung Lamban Juga masih banyaknya Pilot asing Dengan posisi kapten Ada fenomena baru pak Pilot-pilot asing Di Spanyol Sekitar tahun-tahun Dua ribu Lupa saya Tidaknya Saya kebenaran di Vapak Saya berinteraksi dengan mereka Mereka kambur pak Spanyol itu lagi Polet juga ekonominya Lagi gak bagus Setelah poletnya lari ke Indonesia pak Datang ke Indonesia Atau baru Ya Kebang ke Indonesia pak Oh kita pake komitif Kita guna Karena mereka Event gak di biaya sebut Mereka mau Asal jantar pangitanya Tapi orang Indonesia Ini kan ngeliat boleh Nah kalau sendiri kan Mulai kalau gak boleh Lebih hebat Ya kan Tahun 2010 Akhir 2011 Tiga-tiga Ingat gak ada Tiga-tiga Ternama Mopok Tiga-tiga K equally Wah Saya Jadi saya kerbang Jadi saya sebagai kabel Dini dan Tiga-tiga SayaQueban Bagi saya 30 juta Popilot saya gajinya 5.000 dolar Popilot saya itu orang Spanyol, gajinya 5.000 dolar Itu yang terjadi Jadi, ironis jadinya kan Terus kemudian, karena itu pertumbuhan masyarakat itu cepat Jadi, tiba-tiba pesawat baru ternambah, warik apa, suyu jalan apa baru Pesawat datang cepat tanpa konsiderasi perhitungan alat pesawat komposisinya dimana Ya diizinkan aja, karena pertumbuhan ekonomi kan rumah yang penting, rumah yang penting datang menguntungkan soalnya Datanglah jilat-jilat asing yang gak punya kerjaan Yaudah, dia kerja Apa yang salah sih sebenarnya? Yang salah kan gak diatur Inovasi perubahan di Indonesia Nah, kalau gak diatur Dampaknya ke rakyat Indonesia Sementara flash flow, flash flow ini kan ya pak Nah, pada waktu di awal Banyak flash flow yang kerjasama sama masyarakat Tiba-tiba sama gaduh daya gitu Tapi Berikutnya semua lepas tangan pak Semuanya Yang penting sekolah Yang mau ngomong bisnis pak Iklan aja dulu kan Wah sekolah jadi pilot, mau musuh pilot tuh gajinya gitu Langsung kerja gini 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 Semuanya langsung begitu Nah, disinilah peran autoritas yang kami harapkan untuk Yang perlu melarang Jangan melarang bisnis Jangan melarang orang memili pilot Jangan Pemerintah untuk mempublikasi Secara masyarakat Jumlahnya sekian Pesawat yang ada sekian Jumlah pilot yang dibutuhkan tahun 2017 berapa 2018 berapa 2019 berapa 2020 berapa Pilot yang pensiun 2017 berapa Itu dipublikasinya Dengan berpublikasi Semua akan Line up Menata Menata semua Bisnis light school menata Bisnis maskapai juga menata Dan Bangsa Indonesia terselamatkan dari yang tadi itu Jadi ada masalah yang sebetulnya Jangan ada masalah pak Dan kalau ada margin Surbus itu lebih baik pak Tapi Surbusnya Ya kan Sekarangnya lah 700 pilot Pak nanggur Ya 700 pilot Saya kemarin dipanggil ke BPSDM Saya bilang 700 pilot Anggur Ada yang bilang 1200 Ada yang bilang Wah segala macam Saya bilang Saya minta data pilot yang anggur Berapa jumlahnya Gak ada yang bisa jawab pak Tapi saya punya data real Dari teman-teman pilot Pender saya Ada yang bilang 1200 Kenapa Si Tiling bukan Yang daftar 1200 orang pak Tapi 1200 Ini bukan cuma pilot Yang belum pernah kerja pak Ada yang indah pak Dari Susi Air Bunda ke City Link Dihitung semua Jadi 1200 Tapi ini tiap hari nambah Ya pokoknya Ini kan ada yang lulus juga hari ini Ya sudah Hari ini saya ada undangan juga Di Alpha Flight School Nuluh sih Lu sudah ini sekarang Saya mengingin ke sini pak Ui Siap itu Jadi Jadi Hari ini ada yang lulus juga Yang saya selalu diundang Yang saya lulus Dia bilang Wah ini utang lulusin 30 orang Habis itu saya lulusin Saya dikasih Saya yang utang betan Habis itu orang tuanya nyumpul Lalu saya Gimana Cap saya Anak saya Nelola itu Nelola itu Artinya dapat Ceritanya itu Sudah dari tahun 2014 Semarin Orang tua Ada orang tua Ya sodara Emang ketangga Pokoknya Akhirnya hal ini Dipanfaatkan sama orang Ada kan itu yang kasus Orang bilang Wah bisa dikatakan 14 hari Itu orang memanfaatkan kondisi pak Ya kan Terus Akhirnya orang bermain di halnya kayak gitu Nah Harapan gak kayak gitu Next coba Nah Sebetulnya berapa sih Perhitungan pesawat itu Ini hitungan Sekali lagi saya mohon Harus saya gak Gak ahli Mungkin nanti Pak Vivian atau teman-teman dari TV ini Yang bisa menghitung Secara Persis Satu pesawat Pesawat idealnya plus margin Safety margin tadi Satu pesawat itu 4 set Satu pesawat Empat pilot Empat kapten Diawatin Jadi sebetulnya Kalau Indonesia ini Butuh pilot berapa Dua menit teman-teman Kementerian Perhubungan Kepisan itu Ya Intungan Sebelah pesawat yang terbang Sekarang Pilotnya harus di awal Kalau main body Satu pesawat Sepuluh sampai sejelah set Saya terbang Sepuluh Sepuluh Gak mungkin Saya rendahkan sedang Pulang lagi Karena Satu hari masuk Sebelah jam Ketika saya terbang Yang perhubungannya lebih dari Sebelah jam Saya sebuah set Dua kapten Dua kopilot Jadi teko Ada yang tidur Nanti ada Mau bisa Tidak banyak Jadi kita Kalau 12 jam Kita berdua Sampai 6 jam Sampai 6 jam Sampai 6 jam Jadi Makanya Di pesawat saya Ada bangker Gak ada tempat hidupnya Sehingga itu Diputakan untuk race Nah Pesawat yang ada Race-nya bangker Sama race-nya tempat duduk Perhitungan kejam Perhitungannya Perhitungan yang sendiri Ini kan licit Di profesi kita Tapi Kalau gak ada Perhitungannya Seperti sekarang Itu kira-kira Perhitungannya Ujung-ujung merah Mungkin Saya juga sangat berharap Habis pertemuan ini Kita bisa keluarin Data Bahwa Pilot di Indonesia Dibutuhkan Tahun 2017 Sekian 2018 Sekian Yang pensi Jadi Masyarakat itu Yang jadi pilot Kanbur Gaya Data itu bisa Next Ini komposisinya Perhitungannya 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 Matematika Ketemunya Satu pesawat 3,630 Per plan Nah Pusah Manusia gak ada yang Seprapat gitu kan Bisa Daging Tetelan Jadi Ya Dibulatkan Jadi 4 Temen-temen di TKU Sebetulnya bisa ngeliat Kalau ada mas kapai Yang jumlah pilotnya Satu pesawat Less than 4 Udah pasti Jumlah pilotnya Lebih dari Dibutasi Gampang kan Sebetulnya gampang Bapak pernah ke ini Gak ke mall Pernah ke mall Gampang kan Mall itu sekarang Kita kalau mau parkir Udah ada tulisannya Sisa parkir sekian Yang belum terisi sekian Kalau udah full Bapak-bapak masih mau parkir gak? Enggak lah Kalau kamu keren perubahan Bisa mempublikasi itu Ada orang lulus SMA Wah gue kalau daftar pilot Tanggur nih Ngawarin 800 juta Wah gue sepuliah dulu kan Nanti aja 2 tahun lagi Baru datar sekolah Kan gitu kira-kira ya? Itu pikiran sederhana aja pak Tapi kalau kayak gini Karena apa? Ininya manis ya? Iya kan? Sekolah pilot Lulusnya gini Lulusnya gini Nanti aja Aku kan ingin suara dulu Kan gitu Maaf bukan keringnya Jauh punya baik lu saya Tapi Pemantian perubahan Saya berharap masih tetap punya Sekolah Yang lebih biasa sekolah Buat siapa? Buat anak bangsa yang punya kemampuan Punya kompetensi Tapi gak paham Kan gitu ya? Kalau sekarang orang mau jadi pilot Sarannya harus kaya dulu Harus punya uang dulu Saya udah lalu Saya udah lalu Tebang Anaknya males-males ya pak Fighting spirit Karena udah Jadi ini orang kaya pak Kita dulu Pengen jadi pilot Karena pengen kaya pak Kalau gini udah kaya Kalau jadi pilot Ya kan? Fighting spiritnya kurang Bukan saya bilang bahwa yang lulus Bayar sendiri itu jelek Enggak Tapi Rata-rata Fighting spiritnya kurang Sehingga Saya masih tetap berharap Ada Pemerintah meluangkan dana Untuk Toh kaya saya itu dulu Garuda itu bayar pak Ketemu dengan perhubungan Beli Saya dibeli Kompensasinya apa? Saya harus kerja di Garuda 10 tahun Harus kerja di Garuda 10 tahun Kerja batri 10 tahun Baru boleh Angkatkan di Garuda Karena Proyek Training Investment Itu 10 tahun Kalau sekarang Tag Rating Sekali Tag Rating Proyeknya 3 tahun Kenapa? Karena hanya Tag Rating aja Kalau kita kan dulu Berarti CPL nya itu Didapatkan kemungkinan Jadi Solo Solo Biber CPL Semper Rating Mungkin itu Proyek kita 7 tahun Tag Ratingnya 3 tahun Jadi 10 tahun Sekarang kita Kalau pindah itu Pesawat baru Ya udah Pesawat baru Terus saya Sekolah gitu Harus tanda-tanda kontrak 3 tahun Sebenarnya Perusahannya gak rugi Abisnya sekolahin Bunga tibur rating baru Saudin Gila Gila Jadi ya Pak Kita di asosiasi Bikin Aturan Supaya perusahannya Gak atur Nah Itu Kita bisa Aturan Kalau ada orang Sekolah Masuk Maskapai Tidak 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 Tapi ada masyapa Yang ikatnya 20 tahun Ada juga Kalau saya Tau Sampai Kenapa Karena dia pikir Kalau ini enak Sekolah Gue gak 感じin Jadi pegawai 20 tahun Tidak 20 tahun Tidak 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 Kira-kira Kira-kira itu Next Itu tadi Yang Saya Masukkan Kedahal Bahwa Flash Deregulasi Dan Bagi Kira-kira Itu Next Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, kira-kira cerita singkatnya demikian, kurang-kurangnya mohon maaf, kita bisa akan diskusi lebih dalam, atau ada yang mungkin saya salah atau teriru, saya mohon maaf, bisa kita koreksin. Alatannya, dengan forum yang sangat baik ini, sama masalah nakgara-kara ini bisa kita selanjutkan selesai. Terima kasih. Berikutnya, kita dikesempatan Bukarin untuk menyampaikan aktif rakyat-rakyat dari industri ini, kalau sekarang sekolah-kolah sudah jadi industri, tapi saya lihatnya, kerja 2004 itu sudah dibuka, kemudian juga dilanjutkan sedikit. Sebenarnya, skalanya sebenarnya sekolah-kolah itu lebih besar. dari sisi keuangannya, satu pilot, nyatanya sekolah-kolah itu lebih besar. Kira-kira, kita bisa meneritaan insidenya dari ospek semua pilot, lalu kemudian mungkin nanti disampaikan juga, apa, apa, dan berjalan dari sekolah-kolah, apakah nanti hanya untuk akunisio-kolah, lalu terkini-tanya ada peluang untuk menyisita kredit, atau apakah sekolah-peluang itu nanti ada sekolah-peluang yang memang menyisita kredit. Atau seperti apa, mungkin, berjalan dari negara-negara yang menurutkan kegiatan. Selamat pagi. Pagi. Pagi, pagi. Adik-adik sekalian, saya merasa sangat berada di sini, terutama karena saya kewek sendiri. Di belakang. Tapi masalah kewek sendiri sudah dimulai dari daripada, terutama saya memang sebenarnya mulai dari daripada, sebenarnya lebih ke teknik di BPR, dan lain sebagainya. Kenapa saya sekarang bisa akhirnya berkecimpung di sekolah pilot, sekarang tadi banyak kekater lupa. Saya mewakili PIP 21, kita bikin pangki-pangki dikit, itu adalah kesimpulan institusi pendidikan penerbangan Indonesia. Jadi, kalau kita bicara institusi pendidikan penerbangan Indonesia, sebenarnya bukan hanya mencampur sekolah-peluang, tetapi juga untuk sekolah-sekolah yang terkait dengan penerbangan lainnya. Namun demikian, karena pilot ini promosi yang seksi ya, jadi pada saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan dari dulu tidak ada, tapi sekarang lagi informasi publikasi mengenai pilot ini, sangat banyak kita sepuluhnya di media masalah. Jadi, sebenarnya yang mendorong kami untuk membentuk kekumpulan atau asosiasi ini, sebenarnya juga karena banyaknya risakan-risakan dan simpansi informasi yang ada di media masalah. Nah, kalau kita bicara kebutuhan pilot, oh sorry, saya lihat judulnya dulu ya. Jadi, saya berasumsi, bicara short text, saya berasumsi terkaitan dengan kualifikasi kompetensi kebuduhan yang ada di pasar, dan how food yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah penerbangan. Jadi, mungkin lebih kesehatan. Tetapi sebenarnya ada hal lainnya yang terkait dengan surplus. Jadi, isu yang sangat besar dan menjadi fokus kemerintah saat ini adalah terkait dengan surplus pain. Kalau kita bicara surplus, saya setuju benar Pak Indar, bahwa sekolah-sekolah ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi bagian dari industri. Jadi, kalau kita bicara sekolah pilot, kita tidak bisa bandingkan dengan BKB misalnya. Sekolah pilot itu sama terkait dengan industri. Jadi, fluktuasi industri, fluktuasi industri penerbangan itu tidak pernah ada mileniar ke atas. Jadi, selalu naik turun. Kita tidak bisa mengukur industri penerbangan dengan jumlah pesawat. Kalau jumlah pesawat, kita naik terus. Liniar ke atas. Kalau kita hitung-hitung jumlah pesawat sekian, berarti kita butuh, kita rasionya, kita hitung tadi yang disampaikan, 1 banding 4. 1 banding 4 itu hanya untuk, apa namanya, LCC, bahkan LCC minumnya juga seru. Dan, apa namanya, berarti kita butuh penambahan pilot sekian. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena adanya perbeda, apa namanya, gap, saya bilang gap informasi antara hitungan-hitungan tadi dengan kenyataan industri. Kalau kita bicara hitungan ya, pada tahun 2014, diperlukan perhubungan memeluarkan, mempublikasikan kebutuhan, apa namanya, kebutuhan pilot. Di mana kebutuhan pilotnya dihitung dari proyeksi, ya karena setiap industri, setiap airlines, dia selalu buat program 5 tahun. Nah, apa namanya, strategi, mungkin nanti, saya akan buka, Mas Widik, akan menjelaskan. Mereka selalu buat periodinya 5 tahun. Perencanaan 5 tahun tersebut, setiap tahun akan berubah. Bahkan bukan setiap tahun lagi ya, kalau namanya setiap tahun, barangkali hanya untuk Garuda dan CityLink. Tapi kalau spasca, bahkan sebulan pun, tiga bulan pun, dia bisa berubah. Dan adik-adik, oh adik-adik sih, bapak kalau saya adik-adik. Alah sekali adik. Harus lihat, airline ini sekarang, bukan hanya ada Garuda, bukan hanya ada CityLink. Yang besar adalah airline-airline lainnya. kita lihat sekarang, apa namanya, suka atau tidak suka, yang namanya line group itu adalah yang terbesar. Terbesar kalau kita lihat dari jumlah, jumlah KPCB. Atau kita bicara market share. Market share-nya, suka atau tidak suka, line group adalah yang terbesar. Sekarang kita search lagi, line group itu apa? TNP, siapa? Line group itu bukan hanya di Indonesia, dia jadi multinational company. dia ada di Malaysia, dia ada di Vietnam, dia ada di mana-mana, di mana pun yang dia mau mengembangkan. Bahkan pada satu saat, dia mau mengembangkan di Australia. Dengan model partnership-partnership, dan lain sebagainya. Kita hitung lagi, masalah perencanaan pesawat, dengan pesawat flight flight, lima tahun tadi. Ketika dia lihat perkembangan industri, penerbangan Indonesia, itu tidak menguntungkan. Om ini bisnis ya, kita lihat pastikan bisnis bisa beda, tidak menguntungkan, dia dengan mudahnya akan melempar pesawatnya dia, setiap langsung keluar. Dia mengatur sedemikian rupa, masalah slot yang dia miliki. Jadi waktu dia deal dengan, Boeing dia deal dengan Elbas, dia hitung slot, sepertinya beli slotnya, slot untuk apa namanya, untuk pesawat, itu bukan hanya untuk Indonesia, di Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi yang dia atur, cuma masalah delikori. Bagaimana dengan galuda dan situasi? galuda dan situasi ini, hanya mungkin melakukan penundaan. Tapi jumlahnya tetap seperti itu. Nah hal itu yang tidak, apa namanya, tidak match antara, apa, publikasi yang dilaksan, dilakukan oleh parlau hubungan tadi, yang tipe rasio-rasio tadi. Yang kalau saya lihat, saya punya datanya di sini, saya nggak tahu datanya benar atau nggak ya. Jadi pada tahun 2014, Jepernya Perubungan mengeluarkan publikasi, kebutuhan pilot. Jadi tahun 2015 ke 2016, dibutuhkan penambahan ke 283 pilot. Dan seterusnya dan seterusnya, sampai 2019, rata-rata kebutuhan per tahun itu, 800 pilot. Nah kalau dia ada jumlah rasio-rasionya, dia hitungnya kira-kira, layak diambil rasio, sebenarnya saya rasa aku banyak 10. padahal tentunya kakannya juga tidak seperti itu. Tapi ingat, apa namanya, adik-adik sekalian, bahwa, dunia penerbangan, industri penerbangan, bukan hanya airlines. Pertumbuhan penerbangan charter, yang tidak berjaga, juga sangat pesat. Dan andaikan pemerintah membuka, lebih memperhatikan, yang industri non-airlines, soal penerbangan yang non-airlines, saya yakin bahwa, pertumbuhan akan lebih besar lagi, termasuk generalization. Jadi solusi untuk, masalah surplus pilot di Indonesia, pada saat ini sebenarnya, bukan hanya, dengan airlines. top, bagaimana, kita dari sisi client support, mau gak tahu, kita adalah bagian dari generalization, kita benar-benar menyuarakan, sebenarnya, pentingnya pemerintah, untuk memperhatikan generalization ini. Bagaimana caranya, supaya generalization bisa tumbuh. Nah, hal inilah, yang kalau generalization tumbuh, salah satu, yang membantu, untuk menaikkan kompetensi, kompetensi, bukan kompetensi, experience dari, si pilot-pilot, urusan dari client support. Suka atau gak suka, selalu, dari tahun, zaman itu, dari bersifat, dia, 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 client support, offline support, bisa derbak, tidak mengenal, punya pilot, pilot, ketahuan dia single engine, apakah dia multi engine, single engine dan multi engine, itu merupakan pilihan, tapi kalau dia, mau kerja untuk airlines, requirement adalah multi engine, kalau dia, mau kerja di penerbangan, di kartu CCF, misalnya, cukup single engine, jadi, kalau namanya pemerintah, masuk ke dalam, bahwa requirement, dari client support, harus punya, MOTM, menurut saya bias, sangat bias, decision, keputusan tergantung, dari client support, apakah client support, mau, mendekatkan, gap tadi, dengan kebutuhan, industri, atau tidak, ya oke, saya sampai sini saja, tak bisa saya serahkan, ke market, nanti, siswa-siswa lulusannya ini, yang akan mencari, berusaha mencari, training-training lainnya, yang menurut terkecil, gap dari entry level, dari, apa namanya, dari sekolah, dari industri penerbangan, kira-kira situasinya seperti ini, nah, tadi kita kembali lagi ke data ya, 800, hitungannya 800, sekarang, bagaimana dengan sekolah, sekolah-sekolah penerbangan, saat ini, kita hitung-hitung, dari, apa namanya, dari, kalau kita hitungnya sama, ya, cara hitungnya, kita pendekatannya, dari jumlah pasal, pemerintah miliki, yang, line-stool, line-stool, maka produksi kita, di luar dari, sekolah pemerintah, yaitu, ada dua, sekolah pemerintah, STPI, walaupun yang sekarang, di Banyuwangi, BP3, ya, di Banyuwangi, itu, produksinya, 600, 600 per tahun, ditambah lagi, dengan yang pemerintah, produksinya, dikira-kira 200, jadi kita kan, 800, dari penghitungan, 800, 800, harusnya match, hitungannya, padahal, kebutuhan pilot, bukan hanya, dari penambahan ke sekolah, kebutuhan pilot, tadi disampaikan, masalah pensiun, ya, Garuda, case-nya Garuda, tahun 2000, sampai 2010, Garuda, itu benar-benar, tidak menerima pilot baru, makinnya, Garuda tidak terima, kenapa, karena pada tahun sebelumnya, krispon, waktu krispon terjadi, pilot-pilot, pilot-pilot seniornya, Garuda, itu mereka dapat, apa namanya, dapat option, untuk, unpaid relief, untuk kerja di, airline-allengkap, company yang di luar, di luar Indonesia, internasional, ya, nah begitu, booming, pada tahun, sekitar tahun 2000, di Indonesia, pilot-pilot senior, terus berkembali ke Indonesia, dan kembali ke Indonesia, ya, nah, tapi, kembali lagi, yang tadi saya bilang pensiun, dan kebutuhan pensiun. Saya beberapa waktu yang lalu, apa namanya, membantu, sebenarnya, membantu, di bank perhubungan, sebagai personal aja, untuk melakukan survei, nah, saya itu dapat, dapat bagian, ke-reways, ke-reways, maupun, peroncang ke-reways. Nah, saya, ke-reways, saya interview, interview menarik dari, apa namanya, terlalu, persyarat, ke-reways, ke-reways bagaimana, dan kebutuhannya berapa, saya, saya menyimpulkan, baik yang, apa namanya, yang, apa ini, maupun, yang penerbangan, penerbangan charter, ada umumnya, kebutuhan mereka, yang ada, ya. Sekarang, kita lihat Garuda, dan Garuda, sangat desperate, kalau, itu terlalu besar, di Garuda, antara senior, sama junior, ya. Mereka, mengatakan, bahwa pilot-pilot senior, yang seperti, Captain Balam, yang 60-65, ini, sekarang, sudah mulai, per-defensi, ya Pak. Sudah mulai, 65 tahun. Dan, zaman lulu, penerimaan pilot, tuh, batch system. Bayangin, batch system, habis itu, ada 10 tahun, gak terima. Bisa bayangkan, bahwa, bagi beberapa awal, Garuda benar-benar, desperate, iner, ya. Sangat-sangat, membutuhkan pilot, eh Captain. Sekarang, kita lihat Garuda, kita lihat swasta. Swasta, yang di, apa, initiate, dari LCC, LCC Company. Yang perkembangannya, sangat besar di Indonesia, adalah, swasta yang, LCC. Walaupun, mereka bilang, setengah-setengah, full service, tapi sih, kalau menurut saya, kalau masuk, dalam programnya, LCC, dari sisi, service ini, mereka ya. Mereka lah yang tumbuh, sangat besar. Nah, mereka itu perusahaan-perusahaan berapa? Mereka butuh, gak butuh. Sekarang, Captainnya si, Captainnya lain, atau Captainnya, si D-Link, dapatnya dari mana? Coba, dapatnya dari mana? Gak bisa langsung, langsung jadi Captain. Ya, dapatnya pasti dari cari lain-lainnya. Nah, saya terlibat di Sisi D-Link, waktu Sisi D-Link mulai, apa namanya, establish, yang Airbus, yaitu kita, apa namanya, berubah dari Boeing, 7-7, ke Airbus, Sisi D-20. Kondisinya pada saat itu, Garuda, kan, ekspektasi waktu dulu, kita F-28, kita mulai Sisi D-Link F-28, saya bisa minta, ke Captain Oral Indi, karena kebetulan, di Garuda, sudah tidak mau operasikan lagi, F-28. Atau kemudian, Sisi D-Link merubah, menjadi 7-7, 7-7, kemudian, kita bisa ditolong oleh Garuda. Tapi begitu, A-320, namunnya gak punya KPP3-320. Kita dibantu, sama dibantu oleh Garuda, dengan A-330-nya, tetapi tetap aja, gak punya instructor, dengan sebagainya A-330-nya. Kita dapat Captain dari mana? Kita cuma dikasih waktu, kurang dari 3 bulan, untuk establish, apa namanya, Airbus 320 capabilities. Dari mana? Ya, saya belanjat dari market. Nah, pada saat itu, Mandala, kebetulan Mandala, udah, apa namanya, collapse, akhirnya dapat Captain-Captainnya dari mana? Dari Mandala, terus terang, jadi yang mendiri, yang apa namanya, Captain-Captain pertama untuk, Airbus 320-nya, Airbus 320-nya adalah Captain-nya Mandala. Bagaimana yang lainnya? Semuanya dapat Captain dari market. Siapa sumbernya? Sumbernya, Latavie, ya, kemudian, Latavia. Oke, sekarang, Latavia, betul-betulnya, Latavia, kan? Latavia, Adam, Air, selesai aja. Air Paradise, kalau cepat ya, Royal, Brexit Royal. tapi sekarang udah habis gitu, Captain-nya, karena pertumbuhannya sangat pesat sih, LCC-LCC ini. Habis gitu. Atau dia bisa dapat juga dengan dia banyak. Dari pilot Garo-Garodal pun bisa dibanjak. Dengan nge-nge-nge-nge-nge-transfer price. Ya, jadi, saya kasih 300 juta, tidak, kenapa 300 juta? kalau saya dari sisi airline yang membajak, saya kan bilang, ya, karena kan, saya menghargai kualifikasi yang sudah sudah punya, makanya saya bayar 300 juta. Ya, dengan 300 juta, dia bayar, bonnya dia ke sini, dan tak selesai. Tapi sekarang itu udah habis, pasar itu udah habis. Nah, waktu saya, apa, interview-interview juga ya, saya lihat masalah kreksi program. Setiap airline itu punya, kalau pernah nanya, perikiranan sendiri untuk kreksi program. Dimana tergantung juga dari experience-nya, dia berapa, berapa lama. Misalnya, kalau mau nanya di Lion, karena dia, jam terbangnya tadi, sangat-sangat tinggi ya, jam terbang yang, saya gak tahu, juga Lepong-Lepong, juga gak tahu, pokoknya jam terbangnya tinggi. Dia akan sangat cepat, mencet apa, mencapai minimum, apa, minimum hours. Saya gak tahu, kek tembapang, 3.000 jam, sudah kekkan, bisa masuk kekkan seprogram. 7.500. Hah? 7.500. Jadi, saran untuk menjadi kapten, agar saja sekitian. Saran sekitian, ini 1.500 jam, sama 2.500. Jadi, ini 1.500. Tapi, setiap perusahaan, punya kekuatan. Jangan lupa, mengawalkan yang di dalam. Jaruda dulu punya saran, 8 tahun kerja, 5.000 jam. Kemudian diturunkan, jadi 5 tahun kerja, 3.000 jam. Itu di Jaruda. Kalau di tempat lain, di bulmaran, di makannya, bagi yang populer di Jaruda, kalau hari ini jadi kapten, di bulmaran, sejam, hingga ke maskape lain. Ya, kira-kira yang padanya. Nah, bisa bayangkan ya, bisa bayangkan, kalau seandainya dia, yang asian sebenarnya, ke penerbangan berjadwal ya, swasta. Karena jam terbang, dia enggak banyak gitu. Ini pun ada caranya, untuk jadi di kapten, di swasta, elakannya di penerbangan chapter. Jadi, apa namanya, yang saya mau sampaikan, memang, kalau kita bicara statistik, bisa-bisa aja, masalah angka ya. Tapi kenyataannya, tidak ada perkembangan industri. Nah, bagaimana dengan flying school? Flying school, saya, waktu mendirikan, saya dirikan fly desk, fly desk, saya berkata di sini, waktu mendirikan flying school, itu sebenarnya, cita-citanya, saya enggak melihat statistik, statistik itu, terus sekarang tidak melihat statistik itu. Tetapi, saya lihat, kalau ada nge-gap tadi, Ya, lihat adanya gap, karena apa? Karena waktu itu, saya terlibat di dalam rekrutman, saya terlibat di rekrutman, yang sebilik, saya terlibat di rekrutman yang beli, karena di satu, dan di dua. Saya lihat gap, antara yang, apa, yang lulusan-lulusan dari flying school, direct, ya, yang offline ke, jadi, ini makanya sangat besar, gitu. Dan, antara flying school satu, dan yang lain, itu, standarnya juga enggak, gimana ya, tidak bersama, gitu. Akhirnya, membuat saya, akhirnya, memberikan flying school ini. Nah, ketika masuk di sini, terkadang ada tahlian situasinya, ya, dan setelah saya, ya, setelah kita, saya nomor 15, apa namanya, registrasinya nomor 15, setelah saya masih ada, banyak, sebenarnya yang terdaftar, flying school di Indonesia, itu ada 24 flying school. dari 24 flying school, itu dua, enggak pernah hidup. S1 enggak pernah hidup, jadi, saya enggak tahu gimana caranya, pokoknya dia bisa ada, dari daftar, tapi dia enggak pernah hidup dari awal. Ya, itu yang diaklis, pesawatnya udah ada, sebagainya, tapi dia enggak pernah berkas. Kemudian, ada satu lagi, sebenarnya itu milik, yang, apa namanya, sekolahnya layar, yaitu, wing flying school, nah, tapi wing flying school, dia, buat lagi sekolah baru, yang, antasa, antasa, itulah, saya enggak tahu, school ya, akademi, dia, register, nomornya, nomornya, bagaimana kita mengantir, maka, kalau yang terakhir, jadi, kalau kalian, kalau yang statistik, dulu kita tunggu, hampir 13-16, itu penumpang, artinya, artinya, kalau 13-16 itu, itu double, jadi penumpangnya, itu double, itu dalam 5 tahun, jadi, kalau sekarang, mungkin 90-10, 7 tahun, per now, itu jadi, 100-10, itu kan, satu hal yang, kalau kita pikir, terus, saya enggak tahu, data yang terakhir, tapi, saya pernah melakukan, ini, pergerakan pesawat, itu, tumbuhnya, 7%, 22% itu, artinya, dalam 12 tahun, kita double, kalau itu masih, kalau sekarang, mungkin sekitar, ya, apa, sedikit turun, gitu ya, mungkin sekitar 5%, tapi 5%, itu juga, 15 tahun, juga double, artinya, sekarang, kita punya, yang dalam, berikutnya, yang dipakai, yang dipakai, yang dipakai, yang dipakai, 121, itu, sekitar 1100, artinya, mungkin, ya, 12-15 tahun, di bawahnya depan itu akan 2200 jadi akan ada tambahan kalau sekarang kita lihat-lihatan shortage itu nanti 1100 ini dari mana kembali lagi ada empat itu ya nah ini kan sudah perlu dipikirkan tapi ya saya kemarin mikir-pikir kalau kalau itu kan empat ya jadi dengan co-pilot jadi sekitar 4 set jadi 8 x 8800 itu yang kita lihat tapi kalau oturnya 600 per tahun ya sebenarnya nggak perlu dipikir gitu ya kan cuma 8800 jadi 8800 kalau 600 kan berapa tahun ya sekitar 12 tahun jadi ini akan kecap tulus dengan jadi dengan pertumbuhan itu kalau dilihat dari sekarang nah kalau dilihat kejendungan sekarang ini bagaimana supaya suplai itu itu di di dalam di dalam ini ya nah masalah kita tuh banyak jadi apa ya masalahnya tuh banyak karena apa ya ini ya ketersediaan pesawat itu satu ya kan dan juga yang kalau saya lihat lebih besar lagi ini adalah pesawat ini sebenarnya ini kan dalam luar itu kan kebanyakan karena ketersediaan kita itu ini padahal kehidup oleh oleh duit rakyat ini karena semua bisnisnya di sini jadi bisnis ini berkembang karena duit dari rakyat Indonesia tapi apa yang menikmatinya tuh investor atau kreditor dari luar itu nah itu yang saya nggak rela tapi kalau dari segi pilihan sih ya kalau dari segi suplai ya yang masalah itu sebenarnya bukan suplai ya tetapi yang tadi sudah dibutin saya seperti itu bahkan kita ada peningkatan itu dari RPO itu tapi yang paling penting itu adalah konsistensi kita nggak konsisten karena kebanyakan reaktif jadi sekarang kita rame-rame besok lupa ya gitu loh nah inilah yang sebenarnya kalau saya lihat ini sebenarnya bukan dari shortage dari segi jumlah tapi yang saya lihat itu justru dari segi kualitas ya nah apakah kita maintain rating ke satu kemudian rekarun training untuk dilakukan terus banyak persyaratan-persyaratan training yang sekarang itu yang sudah jadi pandatori itu menjadi apa ya tidak dilakukan ya ini termasuk kadang-kadang ya karena DKI UBB ini telat itu mengandung ini ya jadi banyak kecelakaan yang kita kaitkan di KMKT itu sebenarnya itu bisa dicegah saya setuju bahwa ini bukan hanya single factor ya tapi salah satu yang kita lihat dominan itu karena pilotnya memang ya apa ya tidak belum mendapatkan training itu dan itu trainingnya tidak dilaksanakan ya ini bisa jadi kalau dari segi suplai saya pikir apa ya kalau angka-angka yang tadi dibilang 600 per tahun itu rasanya saya ada banyak worry ya karena kita butuh kira-kira 8.000 8.800 kalau dengan pertumbuhan yang sekarang kecuali mungkin ya apa ya yang sekarang juga kurang tapi tiba-tiba kalau kita buat bisa mengambil bukan ya tonton bilang no worry kecuali ada satu ya ada satu ya ada satu ya silot ini beda sama tajam karena sekarang disuga tidur di rumah lima tahun kembali ya masih laku silotnya hari ini lulus 6 bulan lagi dia diganti 5 kecil tapi iya iya guys, live streamnya gak laku karena kalau kita berdasarkan medical sama TPN semua itu cuma 6 bulan jadi saya pun nih kalau sekarang saya medek pil saya bukan putih lah saya gak bisa teman gak bisa menjalankan orang-orang seperti ini betul ini, kalau dikambulasi contohnya TPN wajib ini selah 60 dia kan 5 tahun dari 2013 ke 2018 itu nanti ini orang-orang ini pensiun pensiun total pak masalah, masalah, masalah lagi pak tapi anak yang sekarang lulus nih, kalau nunggu karena ya, micernya mati nih pak oleh kak micernya tapi dikata kebanyakan maintenance buat adik-adik saya bikin namanya repressing force repressing, maintenance mereka yang terkasih karena mereka begitu selesai micernya urus jadi pilot nih ya hal ini dia sadar nih jadi kita begitu lama kerja ini pakai SKP tidak terima besok dia mau salah satu salah satunya keunikan di profesi kami jadi sebetul-sebetul ada yang sekarang ini nganggur-nganggur itu nyipir-nganggur atau segala macem saya pernah ketemu diskusi saya sudah berapa aja pak saya sudah pahamnya lalu saya tidak habis itu lupa pak inget aja berbikin berbikin mungkin akademisi bisa berkomprimisi untuk salah satunya dari yang kita angkat adalah memberikan satu statistik yang yang komprehensif gitu ya dari berbagai situ tempatan keputusan lain yang berkata merajukan UGC kemudian dari aspek-aspek regulasinya itu juga banyak pemerintah bisa-bisa minta pikir bisa menjadi konsultan seperti ini gandeklah bu gandeklah bu gandeklah supaya pemerintah punya punya official numbers yang bisa nanti akademisi juga tidak butuh konsultan karena kita itu jadi konsultan iya makanya akademisi itu butuhnya dana nah ini jangan gari begitu lah jika kamu memberikan dana saya akan memberikan report yang sangat bagus oh iya sudah sudah tapi itu yang kita butuhkan itu adalah picture-nya picture-nya supaya apa policy nanti akan menyimpul apa refleksi yang mungkin kita sebaiknya angkat itu dari akademisi supaya lebih kita sekarang jam 11.40 jadi ada dua pembicaraan dari industri kemudian ada berikutnya mungkin saya kasih kesempatan dulu Pak Kikip mungkin bisa 10 menit tulisan tidak banyak juga sih kalau ada 10 menit tinggal berita tinggal berita aja Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sebenarnya di sini lebih senang disebut jadi Pak Patten Bambang cerita panjang lebar kemudian ibu kerja panjang lebar bimbing 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 jadi saya harus mau apa lagi karena semuanya api terkabar jadi mungkin ada beberapa hal yang masih belum yang saya meneliti itu adalah benar kan kita shortage of pilot airline pilot airline pilot mungkin shortage tapi pilot kalau pilot yang baru-baru sudah segitu banyaknya tapi ketika mau masuk ke airline nah itu ada salah satu lagi ya saya mungkin disini akan cerita saja ya kita sering kumpul-kumpul itu teman-teman airline kita ada diskusi terkait ini juga ini jadi intensive pemeriksaan intensive karena itu masalah masalah-masalah seperti yang tadi disini oleh soal bahwa masalahnya apa sih maizannya kita coba tanya satu per satu dari airline pesan sampai ke airline yang mengoperasikan pesawat simbol berapa butuh kita menemukan berapa butuhnya karena mereka pun kita tahu bahwa mereka ada juga optimisio yang sedang menunggu untuk masuk ke training masuk ke semua dan belum semuanya juga mereka selesai tapi kenapa mereka butuh ini ya itu ada memang beberapa tetapi mereka juga pernah membuka doongan yang masuk untuk yang lain yang besar itu yang masuk juga banyak mereka sebutkan 800-900 orang ikut daftar apakah ini bulusan abibusio semua mungkin ya abibusio ya mereka tes berapa yang bulus jawabannya sangat kencangan kami walaupun kita sebenarnya juga mendapat prediksi tidak lebih dari 5 jari yang bisa lurus dari 800 dengan standardnya mereka saat itu coba standardnya diturunkan lagi gak mungkin supaya dapat lebih banyak standard yang diturunkan lagi yang dapat 10 jari pun enggak jadi ada ada suatu gap atau ada suatu gap kualitas antara lulusan line school dengan bidang industri budek itu di airliner 121 yang memang kalau lulusannya terbatas berbeda makin single engine lulus dengan CPL single engine yang dibutuhkan airliner seperti yang operatornya Pak Widi kan Jack nguti engine kemudian kalau ditanya mengapa tidak diturunkan lagi mereka bilang gak bisa berani kenapa karena itu tambahan biaya membutuhkan biaya yang besar kemudian ada lagi yang dari operator yang mengoperasikan pesawat single engine saya gak usah berapa yang mereka apakah pernah melakukan recruiting 6 berapa ternyata banyak operator yang gap peminatnya cuma sekitar 140an peminat berapa terima bukan beberapa yang memenuhi persyaratan mereka sama kurang dari lima jari itu kan ada gap gitu ya antara kita dan mengapa gaming terjadi mungkin itu ini asumsi saya coba bisa disinikan dari tadi peparahnya Pak Pak Kapten Bambang ini mungkin bukan masalahnya di masalahnya di masalahnya masalah kita semua nah ini adalah kita lihat disini kalau kita ber kita di penerbangan kita kan menggunakan standar punya standar kalau di dunia kita juga punya standar namanya standar IEO nah standar IEO ini apakah kita sudah memenuhi standar IEO nah IEO punya cara sendiri untuk mengukur yaitu melakukan audit ke kita apakah audit itu mereka sudah memenuhi di standar kita nah kalau untuk masalah licensing itu terkait dengan pilot terkait dengan HCC terkait dengan AMEL license AMEL itu ada di Annex 1 semuanya Annex 1 nah di audit mereka menggunakan di area sini area-area licensing nah hasil audit kita di audit kita tuh bukan hanya pemerintah ya penemuan negara negara di audit termasuk juga operatornya itu auditnya tahun 2014 kita hanya berada di posisi ini 36% lah kita memenuhi standar IEO Annex 1 30% jadi jadi kalau misalkan kita melakukan sistem kita hanya memenuhi 36% dari IEO Annex 1 nah pertanyaannya apakah dengan sepertiga itu kan kira-kira sepertiga ya sepertiga kita memenuhi IEO Annex 1 apakah kita akan mendapatkan output yang bagus kalau menurut saya sih kalau misalkan standarnya di sini kita hanya memenuhi di sini auditnya juga tidak mungkin baik ya karena audit kita ada di situ itu adalah poten kita poten resisi kita 36% jadi menurut saya walaupun itu tidak baik ya pemenuhi kita agar sangat banyak mereka lulusan dari sekolah kita itu tidak memenuhi ekspektasi dari industri karena sistem kita adalah 36% 36% dari yang seharusnya mungkin kalau 100% dunia rata-rata ada di 72 jadi kita hanya setengah dari average dunia 72 maka kami dari pemerintah ini mati-matian untuk meningkatkan ini meningkatkan ini kita mulai dengan melakukan evaluasi itu setelah awli tahun 2014 kita mulai melihat IQ pun dimana posisinya kita dimana dari CSR nya saja dari aturan terjauh kita coba dekati sekarang kita sudah pada posisi dimana kita sama untuk aturan untuk aturan kita sama apa yang anex 1 sekarang yang terbaru itu anex 1 amendment 173 kita sudah comply kita comply dulu anex nya sudah kita comply anex nya kemudian dari tentunya dengan rekoleksi kita rekoleksi kita sudah memenuhi dari IQ anex 1 kita buat lagi guidance nya guidance nya dari kita kita sudah banyak sebagai gambaran untuk memenuhi IQ anex 1 amendment 173 kita harus merevisi 8 CSR itu kita punya waktu gak banyak juga 1 tahun 1 tahun setengah kita merevisi CSR Alhamdulillah kemarin sudah selesai itu semuanya selesai di bulan Ambit kemudian barengan barengan juga kita bikin guidance nya guidance nya selesai itu di bulan September bulan Oktober kita audit di audit ICPM kita juga men-training inspektor kita training nya juga ras karena CSR nya baru guidance nya baru kita training nya ras jadi secara cepat gitu ya sampai memenuhi Oktober awal kita selesai semuanya tanggal 10 kita di audit alhamdulillah alhamdulillah untuk yang bagian licensi termasuk pilot ADC dan ee 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 license dari kami ya itu kita dapat 75% jadi kita ada peningkatan dua kali lipat yang memenuhi kita gitu ya harapan kita sih tidak sebesar itu awal kita masih lebih tinggi lagi tetapi karena kita ee ada beberapa hal yang belum kita lakukan itu kan kita baru menyelesaikan regulasi guidance general training kita implementasi nya masih belum semuanya setengahnya nah dari implementasi setengah nya itu kita sudah bisa 75 harapan kita sih sebenarnya 98% nah karena 2% lagi agak sulit kita selesaikan karena itu terkait dengan SSP SSP kita belum maju nah dari situ kita mencoba lagi untuk tetap kita konsisten jadi mohon maaf Bukarin kalau misalnya Bukarin meminta SSP 141 dikurunkan lagi ini adalah upaya kita untuk mengejar ketinggalan dari luar negeri kalau kemarin kita digambul 6 dengan kondisi SSP yang seperti itu kita tidak mungkin lagi balik pulang jadi kita harus tetap maju ke depan ya nah apakah itu akan berdampak kepada pelayan sepul mungkin saja iya ini akan berdampak kepada pelayan sepul dampaknya mungkin banyak ya dari sisi yang itu mungkin dari sisi yang lain-lain juga banyak tapi kita harus juga maju ke depan kemudian kalau dari tadi saya lihat kita lihat apanya kita diskusikan yang bergubungan dalam negeri semua dalam negeri semua dalam negeri apakah kita pernah berpikir bahwa di luar juga mungkin negara-negara lain juga membutuhkan pelayan sepul sehingga kita bisa menjual jasa kita keluar atau membutuhkan pelayan sepul kita juga bekerja di luar atau mungkin gak kalau di 36% ini gak akan ada yang mau terima karena di bawah sekali kalau kita sudah posisi di 75% apakah mungkin mungkin karena rata-rata di dunia itu sekitar 72% kita hanya sekitar 3% di atas 72% kalau Singapura itu sudah 100% negara kecil seperti Uni Arab Emirat juga sudah 100% kita masih 75% memang sih masih di atas rata-rata tapi dengan margin yang sangat 3% kita harus sketching terus supaya ini kita bisa meningkatkan kualitas kita itu yang kami lakukan di kemungkinan penggunaan nah mengenai kayak tadi Ibu Karim misalkan ber ber berkesak tentang kekurangannya agak banyaknya pilot passing mungkin pilot passing juga ada di kita tapi pilot passing kita itu sudah dibatasi hanya untuk kapten PAZ kemudian kontrasi pesawat-pesawat yang tidak ada di Indonesia kita tidak punya sebagai contoh kalau kapten sudah mendapatkan kejelas kemudian pesawat-pesawat yang kita tidak punya tenaganya misalkan pesawat Rusia MI tapi sama-sama kita tidak punya jadi pilotnya 100% asing kemudian kalau kita harus menambah lapangan kerja lapangan kerja operator memang penambahan memang ada tapi penambahan tergantung dari peningkatan ekonomi peningkatan ekonomi saat ini tidak terlalu jadi peningkatan penerbangan juga mungkin tidak sebesar sebelumnya mungkin Pak Wini juga akan memasukkan pesawat tapi tidak banyak juga mungkin kemarin pesawat kelima puluh saya bawa apa yang harus kita lakukan kita harus melakukan ekspansi keluar jadi kita berpikir bagaimana kita memasarkan produk biasa kita keluar apakah itu lulusannya bekerja di luar atau orang luarnya seolah kita itu salah satu solusi mungkin untuk untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kapasitas client school yang cukup besar ini yang kedua mungkin juga kita membuka lapangan kerja tapi lapangan kerja yang dalam artian bukan airliner besar karena kalau airliner ya itunya sudah sudah tertaka sedemikian rumah mungkin kita harus membuka suatu wawasan lagi apakah itu mungkin membuka 1.35 yang baru misalkan 1.35 yang baru apakah itu untuk penerbangan British ataukah untuk penerbangan turisme saya pikir di di Bali Utara itu luar biasa ya ininya untuk wisatanya tapi tidak pernah ada pesawat untuk pipeline di atas itu pesawatnya ada kan punya bimba bandaranya juga ada kenapa tidak dibuka misalkan suatu operator yang untuk melayani pesawat yang mana ya kenapa yang flying school aja dimasukkan ke 135 daripada meminta perubahan CSR 141 yang sudah kita mati-matihan untuk meningkatkan compliance IQ nya kenapa dimasukkan kita kita buka wawasan misalkan ya pesawatnya punya flying school itu tetapi dioperasikan 135 nah flying school dengan 135 punya MWU dimana flying school nya kalau membutuhkan itu adalah yang prioritas dibanding dengan disewakan gitu ya memang itu ada terbetul di aturan tapi apakah aturannya itu tidak bisa di tradisi disimkularisasi daripada kita merupakan 141 itu dampak yang besar dari 211 211 mungkin itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih 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 bernyata maaf peredat informasi selesai terima kasih mula di melakukan pengelaras Morta dan how salah insyaallah kita pres bisa di jam 12.30 mohon maaf ini memang materinya agak menarik dan sangat deep saya akan lanjutkan dulu dengan patangan dari mas Bibi silahkan terima kasih pak sebenarnya saya mau pandang nasi ini agak kolaborasi sebenarnya dengan mas Bibi tapi dokumentasi sedikit saya ajak tentang hal yang tadi pertama Pak Bisa sampaikan bahwa isunya kita bukan compliance tapi isunya transkensif saya tambah lagi pak isunya adalah enforcement dan enforcement itu adalah pengguna jadi kalau kita buat regulasi kita menambah regulasi percuma kalau regulasi tersebut tidak dikontrol enforcement itu yang penting jadi bukan dengan kita menambah-nambah nama-nama regulasi kita kayak kalau namanya kita kayak programing programing di Indonesia kita dengan sistem ya ini berdasarkan pengalaman ya pengalaman untuk SAP ya SAP ya kita bikin SAP versi Indonesia dengan asli kalau Bapak interview si user ini pengalaman untuk perusahaan dia si user ini selalu akan mengatakan wah harus begini harus begini kita buat pintunya banyak yang terapun kita buat pintu-pintu di dalam programing kita sehingga akhirnya ketika ada bus kita lebih baik kita hancurin semua kita 1.0 karena kita buat pintu-pintu seperti itu nah saya harapkan sebenarnya seperti itu juga Pak pengalaman bahwa yang saya bilang 1.4.1 tadi itu kan 1.4.1 1.4.1 itu mengatur apa ya kita mengatur kurikulum dan silabus untuk compliance terhadap requirement di kesisiwan ya sisir kewangan dan situ nama demikian yang kita lihat 1.4.1 itu juga memasukkan hal-hal yang tidak relevan kita dengan apa namanya kebutuhan di perangkat di 1961 kita semua kaitannya dengan safety issues misalnya tentang jumlah pesawat minimum jumlah pesawat di prime school itu harus lima saya tanya kalau 10 gimana kenapa enggak seribu kenapa kata ini angka itu munculnya dari mana kemudian status pesawat tersebut harus milik kalau saya mau selalu gimana kenapa harus milik alasannya apa hal-hal yang bukan apa namanya bukan relevan dengan 1.4.1 timbulan kita tidak dikonsumkan ke dalam jadi kita tidak tidak mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan safety tapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan safety itu tak perlu diatur oleh perhubungan namanya kan akhlu di gc mengatur hal-hal yang dibuka aspek bisnis dari suatu company termasuk bahwa harus punya kliknya dari flight school harus punya multi-end apa hubungan kalau sekolah saya tidak mau mendidik multi-end kenapa harus masuk kesimpulan kemudian mengenai tadi pak ingin sampaikan ide mengenai apakah diperlu untuk pesawatnya diberikan ke-135 nah ini kembali lagi kita masuk ke esensinya 141 ada prinsipnya yang diatur terus dengarnya lagi saya bilang suatu selaku di puluh sekarang bagaimana pesawat pesawat itu atusnya dalam rem jadi kalau lihat bagi isinya di dalam 141 disana jelas bahwa pesawat itu rem kalau rem pesawatnya sekarang siap yang mengatur regulasi apa yang mengatur diatur di 901 sekarang 901 itu yang tadi saya katakan mengatur sebenarnya general aviation itu yang harus kita hidupkan jadi prinsipnya kalau saya punya pesawat pesawat itu bisa saya gunakan under 91 untuk drive untuk drive untuk yang lain segainya selama sitasnya tidak komersial jadi kalau kita bicara komersial berarti ini adalah salah satu yang kita mau perjuangkan di B31 bahwa kita mau perjuangkan sumbunya general aviation bahwa pesawatnya kita kita rem jadi suatu saat nanti nanti Pak Indar buat MRO MRO yang punya pesawat saya gak punya capability sebagai capability saya pikir sekolah saya kenapa yang saya bangun capability untuk maintenance sampai setiap 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 saya sedangkan saya otak ke Pak Indar malah yang sama dilakukan juga karena bisa outsource antara Garuda sama GM kan bisa bahwa fungsi 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 apa namanya kontrolnya tetap ada di raja untuk kontrol tapi pelaksana dan lain sebagainya bisa dikonsor dibikin juga dengan fly school in the future kalau sanggainya saya harus menerapkan seperti apa yang ditulis di 1 for 1 amat dengan 4 dimana disana ada maintenance organization yang harus saya pakai itu luar dan yang paling penting sekali menurut saya masalah compliance kayak IQ dan lain sebagainya selama kita-kita jangan buat terlalu lebih daripada yang international standard yang kita lakukan itu banyak hal yang lebih daripada international standard demi mencapai 80% yang international 80% dengan effort jadi masalah itu sebenarnya apa apakah air force atau apa ya terima kasih terima kasih kemarin tambahannya jadi kita izin bukarin yang juga Pak Captain Ruahili yang saya lihat saya dari pandangan airlines orang biasa Tadi, anyway Itu background Nah di airline Itu khususnya Mungkin kalau saya tidak bisa menjenalisi Apakah di airline yang lain Tapi at least di citylink Kita juga punya Problem, masalah Kualifikasi pilot Kualifikasi pilot khususnya Untuk komunikasi Jadi tahun lalu Sebelum Melakukan Rekrutmen Itu ada yang 1.200 Yang ikut Tapi yang lulus cuma 70 Tahun ini Kita membuka Rekrutmen Yang lulus dengan 30 Jadi dari 70 Yang tahun lalu Baru 11 yang bisa online 11 yang duduk di sebelah kanan Dari kepanggung Nah peng tanya kursus itu banyak Setahun terus ngapain Kok cuma 11 yang duduk di sebelah kanan Nah itu Memang banyak problem Nah ini Karena Airlines itu Satu masalah Instructor Instructornya Tak cukup Instructornya ini juga Terbuk-terbukan sama produksi Itu Ya Betul Nah masalahnya Yang pertama untuk Duduk di kanan Tidak jalan Baru 11 Masuk ke perusahaan Instructornya juga Terbuk-terbukan sama produksi Terus yang kedua lagi Masalah infrastruktur Misalnya Singapur Singapur Jangan ada 1 Jangan ada Dicet 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 Kita minta Satu lagi Tapi ya banyak prosedur internal yang ajaib jadi agak sulit untuk mengadakan satu lagi simulator Itu yang jadi masalah kita, yang ketiga adalah masalah yang tidak betul Yang terutama ini juga adalah masalah checker Karena sudah dimunggu sampai checkernya tersedia terus di cek Habis di cek, pilih pada dua, bisa Jadi mulai lagi dari nol Ya ini masalah yang kita hadapi di online Tapi mohon maaf saya, ini hanya gambaran umum yang terjadi di dalam Saya sebenarnya tidak terlalu kompeten untuk bicara ini Salah di maja, masalah saya berbicara gitu ya Saya mengurusi klik manajemen, tidak mengurusin kulit saya sekali Selanjutnya, klik manajemen tidak ada yang memanajemen klik plan Maka mungkin tidak ada horizon yang bisa dibilang terlalu pendek horizon Horizon itu biasanya di atas ke paling biasanya Nah itu juga, kalau cuma mengadakan kapal dan sebagainya itu Ternyata rating tidak kuat dapat kanan simbolik Itu kan masalah besar untuk jatuh Kok tetangga sebelah bisa pesen kapal banyak? Mungkin tetangga sebelah dengan pesen ketaknit Biar dia bisa Saya tidak tahu pesen kapalnya di mana Tapi kayaknya dia pesen 500 pesawat atau 6500 Masalahnya di mana Masalahnya di mana jatuh 50 pesawat itu kompeten Nah itu lain lagi ceritanya Kalau itu sudah BMS atau pesawat Ya saya tidak cerita sebetulnya Lanjut kepada Intinisasi pilotnya Intinisasi pilotnya sendiri Karena pesawatnya cukup banyak saat ini Saya sendiri menoperasikan 50 pesawat Tapi Jumlah pilotnya itu maksimum Hanya bisa Maksimum nih kalau semuanya Dari-dari kami Tadi rasio-tari Tiba dengan rasio Tiba dengan rasio tidak berlaluan Sekarang ini Kita lakukan Tutornya bisa maku 9 jam Jadi LCC kan 9 jam Pertanyaan besar LCC kan harusnya lebih dari 11 jam Gak Ya Gimana PIE Bisa kata dengan Apa Kapten yang maaf Pertanyaan 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 Maksudnya Pelan banget Maksudnya 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 Itu masalah Terus Seolah tidak Tunjuk dari luar Pertanyaan Dibatesin Oke Dibatesin Terus Kita Tidak ada Jadi mungkin Keliatannya Terlalu Masalah Statistiknya Tidak Sebetulnya Yang salah Di mana Yang Produksinya Oke Itu kan Sama dengan kebutuhan Lalu waktu direkrut Tidak cocok Kualifikasinya Tidak cocok Sudah direkrut Masih ke dalam Di upgrade Baik dari Apa namanya Yang Tidak Tidak Terus Sekarang kalau dari yang sebelah kanan atau sebelah kiri, itu masalah kolosy Jadi perusahaan-perusahaan kurang lebih kurang lebih 4.000 jam sampai ke depan Kalau benar, saya beli 5.000 jam setelah FPL, bisa untuk kek kondisi dan seterusnya Jadangnya ijak kalau kita menemukan namanya, pada umumnya namanya begitu Cuma perusahaan kadang-kadang punya kolosy Itu juga salah satu yang bisa dikenal Kenalah yang lain adalah tadi bajak-bajakan Karena kan gak mungkin Gak mungkin cari ke pilot yang olipide terus seketika gitu Tentang bajaknya Itu bajak-bajakan sudah luar biasa Terlalu kan taruhannya juga Kalau bingkarin tadi kurang 300 juta Nah sekarang gak bisa di atas 1 miliar Jadi kalau mau bajak, bisa sih, tapi cuma di atas 1 miliar Pasti ada yang mau gitu ya Bahkan ada yang ingin ke 20 tahun supaya gak bisa dibajak Nah kalau gak, 20 tahun gak bisa di atas 1 miliar Kalau mau dibajak berapa? Kalau mau dibajak berapa? Baru 2 miliar Misalnya gitu Itu ya gak jadi Kalau FN seluruh dibajak dengan harga 2 miliar Ya setengah mati di atas 1 miliar Itu mahal banget Itu kan 30 ribu dolar Bayar 30 ribu dolar Terus Ya muridnya sendiri apa ya? Mahal juga RIC gak mau 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 5 juta 5 juta Lalu 5 juta Lalu 5 juta RIC pun 5 juta Saya rekrut Kalau bisa Jadi itu Terus belum lagi ada pilot-pilot bundles yang terpaksa harus di luarkan juga menyebabkan yang pilot yang cuma sedikit itu maksudnya politikasi yang pas itu tapi terpaksa mengeluarkan pilot-pilot ini juga masalah kalau yang normal attrition itu bisa dibilang normal attrition tapi kalau yang bandel itu apalagi yang bajak ini perat, mau baca balik ya enggak, 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 enggak puan ya susah ya, jadi ini seperti skin annex situation sehingga kalau di internal kita ngerti, benar gak shortage? karena shortage maka liquidisasinya juga udah maksimum untuk pilot sudah 50 jam, itu pun sudah dibilang maksimum ya aircraft di pilot ini cuma 9 jam, ayo apa? kita jauh banget gitu ya, jauh banget, ya kita perlu lagi kalau kita bilang satu banding empat, nah dari mana source-nya? source-nya kayak gitu, susah kok gitu maksudnya untuk sampai kepada politikasi tentang keluarga itu jadi ini yang dihadapi oleh, ya, spesifik di situ, enggak tahu di industri yang baik eh, sorry, di airline yang lain apakah sama kayak gitu? tapi kalau melihat bajak-bajakannya, kayaknya sama akhirnya itu sama ya mungkin ada pengalaman saja yang enggak sharing bahwa kita juga masih belum ada solusi kecuali mengambil yang artificial dan juga kerjasama terus dana-dana mengambil beberapa sekolah penerbangan yang bisa mengenai Google, ya itu juga ada bahkan yang terakhir sedikit mengenai CSN CSN itu, bulan lalu kita merekrut ada empat orang yang, bukan, sebenarnya bukan merekrut ikut mendidik empat orang kandidat yang dibiayai oleh pemuda tapi kita belajar bahwa kalau kita belajar bahwa ilmu yang merupakan juga mungkin dan itu di BAL nah, kita juga ada empat orang dan sebenarnya adalah perasaan jadi, dari mulai sekali Jadi kita tidak mengatakan bahwa mereka yang mengatakan Jadi kita menyediakan bahwa bekerja Walaupun kita tahu mereka baru-baru masuk pendidikan Baru masuk pendidikan Itu contoh CSR-nya sih Itu mungkin sedikit banyak Terima kasih 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 Mungkin bisa diikuti dengan Bila lain Sebelum tanya jawab pakai kit mungkin Dua menit, tiga menit Tapi untuk saya sudah menangkap film Tapi kalau saya penasaran Nanti kita bikin forum yang lebih panjang lagi Jadi kita coba ini siasi Kalau menurut kita bikin series lagi di panitian Karena ini antusiasmenya cukup positif Memang ini masalah yang berbentang Harus hidup bareng Kalau seperti ini kan kita kelihatan Berbentang, 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 berbentang Bagi ini dua menit Satu menit Terima kasih Terima kasih Saya tadi ingin mengapa Dari di Bukarni itu kan 91 ya bu Ini kan 91 Apakah ada di kita yang mencari ke 91 Saya berbentang ada sebuah Udah tuh ya Dua Kenapa Kenapa 91 Saya bertanya apakah ada yang menarik ke 91 Pertanyaan saya sederhana 91 bayang aja Tiga menurut Tiga menurut Gitu kan Nah 91 tidak boleh menarik Tidak boleh menarik Masalahnya kalau 91 itu yang paling bagus Kan kita harus punya organisasi Tapi kalau yang 135 harus punya organisasi Tapi katakan kalau misalkan pesawat ISNA 172 Akhirnya kalau yang baru 0,3 juta dolar ya Kemudian buat layar pajaknya gitu ya Kita harus depositokan Dan depositokan buat layar gaji kan bisa Itu aja menurut Oke oke pake ini Nanti kita beri kian-kian Kalau saya Personalnya udah Pengalaman Ada orang kaya Mau enjoy fly Bisa gitu Di piananya tuh Satu tiga menurut Dan bisa pakai Oke gitu Kita kasih komplor dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Merawudi Yang nampaknya Pak Artur Yang nanti sudah menanjuti Sebenarnya semuanya Saya melihatnya Kayak pahal Nose-nose Justru disini penerbangan Yang menjadi menarik disitu Dalam ini IAP Ini juga bagaimana Mencari posisinya Di kegiatan Ini kan juga Tadi Tadi Pak Ishar Nampaikan ini Terutama nih Sebetulnya akan mudah Matching Akan mudah Digandengkan Pasal ini Kalau kita lihatnya Dari sekalian industri Jadi ada yang penting Jadi ada yang penting Nah Kita langsung-langsung punya perang-perang Yang kemudian tadi penawaran Untuk bikin Statistik Kalkulasi Supaya lebih Real segala macem Misalkan awal tadi Kita bikin Quick Count Jadi sebetulnya ini Berkaitan dengan Pasal tadi Kalau kita lihatnya industri Dan diperlukan dengan Pak Udi Di sini Kena Sini kena Kenapa yang gak kena Sehingga tadi gak realisasi Begitu Jumlah penerbangnya Disesuaikan dengan Ros ratio Akibatnya Satu hari Sebilan jam Akibatnya pesawat Yang pun Sembilan jam Efisiensinya Gak dapat bagi Nah Lagi-lagi Bagaimana Yang tadi Berapa Membicara Bicara masalah Gap Antara Output dari Flying School Berat Requirement Ini kan juga Menjadi Tadi Yang saya belikan Pak Udi Ini gimana Ini Apisun Bukan Lepok lama Nah Ini semestinya Kalau sudah Dicicir Di Flying School Hal ini Bisa diminimalis Artinya Ada proses Mengecilkan Gap Nah Bagaimana caranya Lagi-lagi Kalau kita melihatnya Bukan Tadi Eyalan 9135 Ini kan Bicara nanti Ini kan Saya Ini kan Kamu Ya kan Gitu Kalau kita Ngomong industri Maka kita Lebihnya Seperti kita Ini akan Lebih terbuka Peruang Salah satu Mungkin Masih banyak Cara Mungkin Warna-warni Tentunya Terbuka Lagi-lagi Lagi-lagi Melibatkan Juga Captain Captain Yang di Airline Untuk Ngajuan Di Classroom Lagi Di Client Regulasinya Membikinkan Satu Sisi 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 Lain Seturnya Pung Mungkin Part-time Basis Terbang Di Airline Dengan Begitu Awasannya Match Apa yang Dideriver Kepada Student Adalah Hal-hal Yang Dilemukan Di Airline Nah Dengan Begitu Bukan Kering Bukan Hanya Lulus Kemudian Sip Porting Of Airline Saja Tetapi Juga Membekali Insight Membekali Awasan Bahwa Nanti Seperti Ini Kondisinya Seperti Ini Kebutuhannya Termasuk Attitude Bagaimana Time Menurut Sementara Ini Penting Ini Penting Karena Makin Kesini Kita Berbedakan Dengan Bilok-bilok Dengan Berhentir Anak Orang Kaya Yang Paling Menonjol Anak Orang Kaya Ini Sangat Sadar Hat Dan Kurang Sadar Kujibat Ini Gak Masalah Ini Yang Saya Pikir Kalau Kita Memikir Karena Perumah Industri Termasuk Regulator Ini Pun Juga Beragia Dari Industri Ini Yang Mendiri Jenny Sehingga Dengan Begitu Dapat Diblogan Dari Bukarin Regulator Juga Berkepentingan Bagaimana Industri Berkembang Sehingga Tidak Perlu Memisah Rekuangan Rekuangan Yang Menghambat Industri Kalau Memang Semangat Ini Tadi Bagaimana Tadi Para Akad Berisi Yang Amin Peran Ini Juga Akan Lebih Mudah Membuka Beruang Kalau Industri Berkembang Tadi Dasar Konsultasinya Agak Lais Kemudian Mahasiswa yang Daftar Kesemua Yang Disini Kuduga Dibetain Lagi Dengan Satu Precondition Industri Ini Berkembang Jadi Sebetulnya Saya Dilihat Bahwa Pasel Pasel Kita Bisa Rangkai Kalau Kita Bisa Melihat Dalam Untuk Industri Dan Kita Kalau Mas Disampaikan Kalau Tadi 5 Tahun Nggak 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 Ngetek Nggak Kalau 10 15 Tahun Barik Kita Akan Bisa Berpikir Bersama Sama Buna Biasa Yang Datang Buang Yang Datang Dan Antara Planning Dengan Realisasi Akan A Little Bit Close Mungkin Yang Yang Melayu Disitu Terima kasih Banyak Yang Sama Yang Sama Ini Kepada Tambahan Insight Di Kompil Jawa Teng Jadi Memang Ini Kepaikan Kita Mau Kepaik Pak 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 Seperti Saya Tampakan Tadi Memang Ini Belum Melupakan Akhir Jadi Kepada Kesilap Teng Jadi Kepada Saya Nanti Bulan Januari Terkeluar Ya Mudah Mungkin Kita Bisa Di Situ Kita Bisa Lihat Lebih Clear Bahwa Pasal Pasalnya Bisa Tersesu Lebih Tapi Pak Saladin Tolong Di Mungkin Taris Apa yang Disarakan Hari Muka Pernanya Berikutnya Mas Tolong Disampaikan Nama Dan Mungkin Dan Nama Kan Assalamualaikum Walaikum 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 Salam Tidak Saya Diros Dari NXB Bentar ITB 2014 Sebenarnya Saya Terima kasih Kepada Pakal Kita Memberikan Insight Dari Industri Yang Kamu Tidak Mendapatkan Dari Kelas Terima 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 Saya Terima Ada Tiga Pertanyaan Pertanyaan Ibu Karin Pertama Tadi Ibu Bilang Kalau Misalnya Pemerintah Itu Korang Memberikan Kehatian Untuk Cantep Dan General Operation Ya kan Ibu Kalau Saya Tidak 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 Saya Terima Kebanyan Sebenarnya Seperti Apa Yang Berita Bukan Dberikan Karena Selama Ini Kami Kalo Belajar Tentang Sisi Bisnes Dari Lebang Itu Cuma Meninjau Lebang Komersial Bidang Dari Lihat General Operation Atau Cantep Seperti Itu Terus Tadi Dibilang Tidak dan lainnya, dan yang saya itu kenapa pertimbangan apa, kenapa sih jilin menjilin RG20 soalnya yang saya tahu ya, RG20, jadi jilin ini gimana? perusahaan dari G3, dan selama ini tidak pernah mengoperasikan RG20 Airbus G320 itu cuma RG30, jadi kenapa tiba-tiba RG20 padahal tidak ada pengalaman terus ketiga, ini sebenernya pemerintahan hubungan kalau itu sebenernya sangat tertarik dari sisi bisnisnya, dari sisi operasi dari industri perembangan tapi kalau itu tidak ada koneksi antara pelajar A, B, C, D dengan apa yang applicable di industri jadi kalau misalnya ada program agang mungkin untuk mahasiswa, butuh banget untuk berikan bayangan sebenernya nanti itu dibeli seperti apa? jadi itu, terima kasih atas pertanyaan terima kasih kalau ada borongan, saya kandung dulu, saya kandung dulu jadi aku buat tiga borongan tadi buka Arit mungkin bisa menjawab, lalu nanti tadi yang itu sebut mengenai dulu aku berikan bayangan kalau yang terakhir, kenapa seleksi yang tiga borong dulu itu masih juga bisa batu juga buka tuh silakan, quick aja mungkin bu Terima kasih tadi saya mau menyerahkan dulu Mengenai salah satu upaya untuk memperkecilkan tadi Kita menggunakan instructor-instructor yang punya experience di penerbangan Jadi part-time instructor Memang idealnya bisa Atau idealnya memang seperti itu Tapi kenyataannya sulit dengan download Karena apa? Karena instructor-instructor tadi urutnya Mereka kualifikasinya sebagai instructor Nah tadi kita udah liat ya Captor sangat-sangat Apa namanya shortage Di seluruh airline Captor itu shortage Jadi prakteknya susah Apalagi kalau lokasi sekolah kita Ada di luar Jakarta Nah teko lagi Belum lagi di sisi client-studentnya sendiri Biayanya tak mungkin Apa yang kita lakukan Kita sebenarnya kita buat bridging program Kita buat bridging program dimana kita memberikan Sebenarnya Apa namanya Mulai dari requirement yang di-initiate oleh client-studentnya Jadi tahun 2017 ini Client R buat klien Bahwa prioritasnya untuk apply ke klien Harus punya KTP ground teori Jadi kalau R transport pilot License Untuk dapat license Dia harus punya experience 1500 jam Tapi kalau namanya cuma untuk teori aja Dia bisa Apa namanya Lulus dari KTP Dia bisa langsung Ikut ke Classroom ini Nah di Classroom ini Mereka diberikan Sebenarnya Apa namanya Pandangan-pandangan Prinsip-prinsip Mengenai Operation Dari Tentang konsep Apa namanya Multi-engine Dan lain sebagainya Nah kemudian kita tambahkan lagi Biasanya Yang kita package Yang kita package Dengan Mengenai Yang ada dengan MCC Multi-croom Cooperation Multi-croom Cooperation Dan Jam Production Karena tadi Kayak tergambang bilang Bayangin dari propeller Single engine Atau multi-engine Launch up langsung ke jam Sehingga kita harus punya Dilusur Bayangkan kalau mereka langsung Tep rating Bagaimana ya Tep rating itu Waktunya terbatas Materinya jelas Dan asumsinya Si manufacturer Ketika dia Kata namanya Buat Design trainingnya Dengan asumsi Bahwa Si Student yang Apply ke Airline Itu sudah punya Experience Experience sebelumnya 1.500 jam Atau Berapa pun Bagaimana dengan Indonesia Pada saat kebutuhan Booming Dibicu oleh LCC-LCC ini Maka Indonesia Maka Indonesia Tengoknya kayak STP Tadinya dia punya Multi-engine Tiba-tiba Dia gak punya Multi-engine Single-engine Dread Langsung Diserap oleh Apa-apa Yang terjadi pada Waktu itu Nah sekarang Dengan adanya Surplus Pilot Maka kita kembali Lagi ke Basic Bukan nambah-nambahin Bukan apa-apa Kita kembali lagi Bicara Multi-engine Dan kita Tambahkan Apa-apa Namanya Training-training Kemudian Hal Saya tadi sudah Dengar dua kali Mengenai Paradigma Bahwa Anak-anak sekarang Yang sekolah Di selain Yang Di Karena BP3 Itu juga Bayar Bayar sendiri STPI Itu Anak-anak orang kaya Belum Menurut Mereka Anak-anak Tapi Anak-anak ini Banyak yang saya Tenggungi Orang tuanya Sedengkian Rumpah Mati-matian Membiayai Selesaiannya Dia jual Gadaikan rumah Dia jual Dan lain sebagainya Supaya Mereka bisa Masuk Sol Karena Disitu Jadi belum tentu Bahwa Anak-anak Yang Apa namanya Yang Sekolah Di swasta Itu Anak-anak orang kaya Terus yang kedua Masalah Biasiswa Biasiswa itu Bisa dilakukan oleh pemerintah Biasiswa oleh pemerintah Yang bayar Atau Erlangan yang bayar Seperti yang dilakukan oleh Sintri Tetapi Pelaksananya Kan bisa Di swasta Tidak harus Yang namanya Biasiswa itu Harus Dikut Sekolah pemerintah Jadi menurut saya Sebenarnya Biasiswa Itu Mendingan Biasiswa pemerintah Fokus ke Biasiswa tersebut Bukan pemerintah Dengan menambah Pesawat Ya Menambah Beli pesawat 50 pesawat Iya Bukan masyidnya Bapak-Pesawat Tapi dari segi Spesifikasi Performance Dan lain-lain Kurang lebih Hampir sama Yang itu Ya memang Menang Apa namanya Seperti Anak kembar Tapi lainnya Iya Iya Nggak tahu Bagaimana Nah kenapa Nah kenapa Ambilin yang 320 Nah ini Agak menarik Kenapa 320 Kayaknya Pengen beda Sama yang lain Iya Jadi Sebetul Bahwa Mandara Sudah pernah Pengen 320 Tapi Beli Rent Belum Beli Itu kan Kalau yang Mampu beli Mungkin Segini Segini Itu Itu Juga Lewat tender Dan seterusnya Tapi memang Di Tendering Proses Sangat-sangat Kompetitif Sampai Akhirnya 30 Dan Sebetulnya Kalau ditanya Kenapa Meli 320 Tidak ada Bedanya Sebenarnya 33 Tadi Yang Salah satu Dipilih Sudah pasti Benar Karena Emang Pengenangannya Hanya untuk Domestik Dulu Pemikirannya Pada Saat Itu Kemarin Saya Kembali Cerita 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 Ini Jadi Kalau Milik 7 Dulu Ata 320 Sebenarnya Tidak ada Bedanya Stok Penggunaannya Hanya Untuk Domestic Domestic Flight Dan Juga Short Range Tidak ada Karakteristik Terimakas Struktur Hotel Di Dalam Negeri Itu Cocok Untuk Kedua Jadi Membedakan Antara Kenapa Milik Airbus Sama Milik Boeing Itu Jatuh-jatuhnya Hanya Sada Mungkin Penhensi Mungkin Ada Encentive Encentive Yang lain Mungkin Buston 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 Banyak Ke arah Bukan Kepada Karakteristik Sendiri Daripada Salah Ya Nanti Ada Satu Nanti Ada Ada Satu Sehinggu Kenapa Magang Magang Terlalu Jauh Senior-senior Anda Sudah Magang Di Sikri Ketika Kalau Mau Itu Nanti Lewat Jadi Jawanya Salah Dia Setahun Ya Terima kasih Mas Jadi Kalau Ada Pertanyaan Lain Mas Masih banyak Ya Ditampung Pak Isha Mesti Ke Jakarta Oke Oke Yang Yang Pembicara Ada Di Duluan Pertanyaannya Buat siapa dulu Oke Terima kasih Pak Isha Bukan Buat Pak Isha Eh Segera Ada Satu Pertanyaan Satu Orang Tangan K acknowledgement Tangan Tangan Terima An Di Pak Isha Saya putra Pentebangan Tangan 2003 Sekarang Bekerja Dalam Saat Kequerangan Di Indonesia Cuma sedikit anda pengajar di masalah bukarin, masalah apidur, atau sikap dari calon pilot Saya akan ambil klatops, cuma kalau boleh share juga kemarin, kalau dari dokumen Instruksi pertama sebenarnya gampang ke calon pilot, jangan kontek Ternyata hampir setengah kelas tuh mama itu Jadi ya, selalu langsung dikauk, yang kita semakin terpengaruh Masalah kak susah ya Lalu awal Lalu awal Terus Terus, kalau Nyabungin yang Nyabungin dari Tadi perkataan dari Pak Ijit, masalah GED Mungkin bukan hanya dialami oleh Calon pilot, calon pengepuan Tapi juga dari sisi maintenance Senior Kemarin juga boleh cerita Karena memang banyak seluruh juga Calon-calon engineer, karena dalam teknisi Itu kemarin kantor kami Menurut disamperin oleh beberapa institusi Institusi Kemudian Darman, Rotanio, HP HP Surasaya, seperti Makassar Dan akhirnya kita samperin Kita samperin, kita jelaskan Semua test Sebenernya simple, cuma dari sebuah test Dan knowledge Dan Think craft Think craft, conformity Itu memang cukup Kita juga cukup shock Padahal yang dikanya sama hal-halnya Itu juga penting jadi Problem kita Karena kejumpannya Seperti yang harus bertambah Tapi ya semuanya juga Semuanya banyak, tapi Seperti yang harus dipikirkan lagi Banyak kualitas, tapi juga kualitasnya Terus Terus Saya jadi operator Tapi Tadi kayaknya Sedikit pengurutan regulator Kalau saya sih Mungkin beruntung atau gimana Tapi Sejauh ini saya rasa-rasain Support dari regulator cukup baik-baik Saya Karena 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 pekerjaan Saya stik Mampir ke dalam T22 Karena Mampir ke dalam T22 Ya Ya Ada sepil Ya Ya memang Memang ada hafal yang perlu dipengi Karena berdasarkan aturan Olehkah sejauh ini Kalau kita memuliki itu Kita pas Dapat izinnya Dan sertifikasinya Ya Karena regulator memang harus Itu lah tugas yang membuat regulasi Ya itu lah Kita sebagai operator Kita harus memuliki Oke Memang ada beberapa aturan Seperti memuliki pesawat Itu memang Sedikit Kita perpanyakan lah Ya Tapi Bisa dikuliki dengan Cara lain Jadi Tidak perlu jawabannya Terima kasih mas Terima kasih yang tadi Terima kasih 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 mungkin kalau teman-teman yang sudah masuk ke AMO atau ke TOA kebayanglah organisasi di APS itu yang di bawah dari SKU di bawah itu seperti apa tapi mungkin kalau yang disini yang masih mahasiswa kayak itu belum pernah bayangin CSA nomor sekian, CSA nomor sekian ngatur ke organisasi itu seperti apa kalau saya udah masuk di sini kan, tapi saya bayangin, oh organisasi itu mati sebenernya ini kayak ISO-ISO juga sedikit aja kemudian dari maksudnya, minat apa banyak, oh lintasnya itu sudah yang bisa saya naikin, ini kita jadi ITGEL, saya nangat sedikit lagi organisasi di yang tadi itu ya, itu kalau di ITGEL kan ada itu juga ITGEL SWOP itu ya, terus kemudiannya di area ini dibagi 8 salah satunya dari organisasi, nah organisasi yang disitu itu adalah bagaimana tugas dan fungsi tugas dan fungsi itu didelegasikan, fungsinya kan pertama dari sebagai organisasi itu adalah dan fungsinya didelegasikan kemana ke Menteri, dan dari Menteri itu kemana saja dari Menteri, misalkan untuk kelaikan udara di Dekop BDU ya, didelegasikan kemana jadi organisasi seperti ini, fungsi tugas dan fungsi kemudian masalah utama dari kita adalah bagaimana membagi fungsi kemudian bahwa ITGEL itu hanya mengatur masalah sebagai regulator sementara di kita, itu kan ada fungsi juga, fungsinya pemerintahan operator juga bagi contoh, misalkan di regulas general penumbuhan udara ada yang fungsi regulasi, ada yang fungsi operator contohnya fungsi operator itu yang mana, ada di bandara bandara itu fungsi operator, nah itu dipertanyakan dimana ini ya, batasannya yang di bandara sebagai operator itu seperti apa kemudian bagaimana jika Direkturat General Penumbuhan Udara membangun bandara apakah bandaranya disertifikasi, yang membangun-bangun sendiri itu yang tidak diperbenarkan oleh IQ kemudian itu yang menjadi pemisahan bagaimana pemisahan antara organisasi antara regulasi dan regulasi regulasi dan operator ada juga yang di diskusi panjang kita punya balik kalibrasi balik kalibrasi ini sekilas fungsinya adalah untuk mengkalibrasi alat-alat regulasi fungsinya apa? operator kah? atau regulator kah? kita diklaim itu regulator karena kita diklaim itu operator karena dia hanya untuk mengoperasikan sebagai institusi yang melakukan regulasi, sementara regulatornya ada dimana? di Direkturat Negasi yang kira-kira seperti itu jawabannya ya masih bingung pasti ya pak itu itu dua hari lagi oke terima kasih untuk Mas Genta kita akan menonton sesi ini dengan menchallenge dua kandidat sebenarnya cobrosannya itu tapi kita mau mendengar sebelum kita menonton hasilnya dua kandidat ini atas pembahasan yang kita lakukan pada pagi ini pada siang lalu terkait program ini mungkin apa orang YP yang bisa mungkin akan YP lakukan mengeluarkan tiga menit tiga menit kan? dua menit aja pak dua menit oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tapi enaknya kita akan sampli aja poin-poin sampekan kalau saya ngeliat itu pertama ada beberapa poin pertama adalah dari pemerintah dari kebagian berhubungannya kedua dari menempatulnya tiga dari Mas Genta Airlines kemudian keempat dari kelima juga dari Akademika masing-masing saya ngeliat ada beberapa poin ya tapi kalau saya samplikan itu sebetulnya memang sesuatu yang tidak teratur itu dimulai dari regulasi sebenernya kalau saya ngeliat saya ini biasa dipandang Kaketung yang kepaksa dulu ke depan pak harus ngomong dan kedua sebagai penumpang kalau saya ngeliat memang saya ngeliat memang banyak bandara buka ya dari papan yang dulu jadi gede dulu jadi bergada jadi ada dan sebagainya dan saya ngeliat sendiri di bandara lagi setan mata itu udah gede gitu masih gede juga kalau dulu mungkin ya ada salah satu bulan sedilih pak saya salah satu percintaan ada satunya pak saya gak sebut ya ya dilih sampai 6 jam itu sudah biasa itu kan salah satu percintaan itu terpaksa kalau gak ada pak pikir pak sampai agar mendapat saya pernah dilih saya bingung ini ya salah di mana tapi saya ngeliat ada ada namanya demand jadi memang itu kalau ada dari vlog ini pasti namanya suplai demand saya menyebutnya jadi memang kalau ada kondisi antara supply dan demand datang itu something wrong satu sisi bilang kurang satu sisi bilang terlebih berarti ada satu kondisi yang yang something wrong nah sebelum masuk detail tentang mengenai industri itu saya sebenarnya mau mengalami kan coba bisa pak dulu dulu di Indonesia ganda permaneasi pak sampai ada satu dua yang dibatasi tiga sekarang nasional itu sudah ada transasi pak jangan-jangan semuanya natural transasi nanti pak karena tujuan apa ngejar ngejar transasi performance ada bisnisnya kalau kita nyampe orang ini gimana kita ngejar bagian kalau di bagian bagian tapi memang tidak disalahkan juga kalau kita melihat sebuah air-larines air-larines itu kan satu sisi ekspartime kencang satu situ itu tepat bisa sehingga ada sekitar kalau kita Nah kalau kita selalu ya, ya saya tadi malam baca soalnya Bu, katanya ternyata ada juga ramai, oh lebih 100.000 kan? Ternyata ada 700, tapi ada sesuatu yang tidak sinkron, nah masalahnya gimana? Kalau saya lihat terutama apakah dari sisi bank school, kemudian dari online, ketigian dari manipulator pesawat, atau dari kemudian? Ya, semuanya sih kejahatan minus ya, tapi kalau saya melihat, memang kalau saya cilut pandangnya, karena ini grow-nya pas sekali, kalau bisa memungkinkan, tapi sebenarnya sudah dari, saya jangan-jangan saya berpikir, jangan-jangan 700 itu tidak ada kualitinya, gitu kan? Ternyata beberapa tadi menyampaikan, misalkan dulu dibuat, tidak sekali, ini pun dibuat karena kebutuhan gitu Bu, jadi saya tidak bisa di situ kan? Masing-masing punya opini, gitu kan? Apakah dari regulasi? Saya cuma khawatir suatu saat, kayak pemain sobat mula semua pemain asing, tapi tidak disarankan juga, anak-anak lain itu hampir dari dua. Jadi jika memang ikutlahnya, mungkin sudah dibutuhkan porsinya, berapa persen pemain asing, ilang, gitu-gitu di dunia, tapi masih ada yang lewat juga. Tinggal ya, ibaratnya pemerintah, orang-orang yang berbunuh sudah dari wasitnya, jadi saya harap regulasinya dia tidak membuda, Karena suplegimen yang bisa ketemu, ya saya tidak jadinya diseluruhnya, karena suplegimen, ya seharusnya inline, tidak yang satu-satunya satu-satunya. Jadi, kuncinya ya, suplegimen yang kembali ke motivasi sebagai wasitnya. Jadi, apa? 2 minit pas, Pak, saya tidak jadinya jadinya. Jadi, apa yang lainnya? 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 Kita, ketika industri ini sedang, apa sih, kebrowin gitu ya. Terus ada, ada beda teman-beda, dari kualitinya gitu. Kita, eh, kita dikasih dulu linknya adalah peranggi AP-nya. Peranggi AP di mana? Kalau kita nyatakan, itu kan tidak bisa. Kita suruh melihatkan film jika tidak bisa. Yang bisa di pikirkan, itu dari dalam konteks tanpa bermain. Itu tetap tanpa bermain. Jadi, gimana? Jadi, semalam, semalam. Kita, kayak semalam, discuss kembali kurang-kurang. Dan, 8, bulan 4, bulan 6. Di suasana hal lain, dan main. Lalu, kita lihat teknologi ini. Kita ngomong gila dulu ya. Dulu, gila tidak. Kok ini, dulu, tiga. Dua violence, satu-satunya gila. Saya masih sempat megang, itu juga panik ya. Megatok XQ. Kepada ini, janggu. Terus, dulu, jadi dua. Tapi, jempat dua. Semangatnya, sudah dua. Mungkin nanti, sana. Tidak, tempatnya, sudah satu. Tidak ada, terus. Mati. Loke LB, jangan. 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 Baru-weni, pengen kitty, pengennya pertama. Serian ekonomi, itu berarti kita punya aset, atau predator. Ya kita gadget dengan sel satu. Jadi, dari konteks yang ini, kira-kira, itu langsung. Sebenarnya, kakil-kakilnya, kakilannya. Jangan jangan, nanti yang, akan di penduduk panggilan, itu Pak Tire. Jadi, Pak Widhi kain, Rine our besok berbat ke Surabaya. jadi pooling resources itu bisa jadi karena ketika dibuatnya Bumpayot apa enggak karena saya baca beberapa artikel tentang berdegenerasi melayani dimana dulu kita mau jadi pilihan gitu kita mau bikin hal yang jamin nyari-nyari yang disini kerjaannya beda disini kerjaannya beda beda dengan apa yang kita bayangkan dulu karena saya menurut 3CMP dimana mau bikin kita hafal seperti itu itu mata yang akan kita hadapi dengan orang di depan jadi memang bener-beneran korbet sekarang orang berbeda dengan orang nah ada yang lagi yang penting tadi itu ngomong sambil mikir industri ini yang lagi keturunan yield 2012 itu yield masih di sekitar 9,6% Kiongka BKM bisa 2kg ya ya di 2016 itu mulai dari kepala 6 itu kan berjauh dan mungkin akan turun lagi karena apa? ah industri dari 13 juga belum sama beda 0,2 udah ke IPK jadi nah industri dari tekanan persengan industri juga makin turun kebetulan di kolkras ini kolkras seringkat 2 juga tapi pre-kolkras juga di kolkras saya terkenalkan data penjualan tahun lalu itu memang penjualan tahun ini recent period average di kolkrasnya juga di kolkras juga dengan kolkras jadi memang industri jadi pengguna juga penjualan padahal pos main siur main jadi juga bukan main ya kan dan segala macet di subscribe yang jadi PR juga nah kemarin ini juga makin saya dengikan kofito itu kurangnya mengalumi makanya kemarin ke area komosnya semua untuk biasanya akan ada contoh gini dalam penentuan ada saya yang memilih sebuah rf jadi kayaknya rf jadi orang jalan 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 juga jadi ini kenapa tidak ada teman-teman kita kaitannya dengan ke depan ke pelanan alumni terlebih manusia kalau belum tahu tentang penerbangan kita kasih tahu Karena beberapa occasion, kebetulan karena saya suka monggol dengan mereka Kita coba bahwa saya adalah pemerintah kemerbangan yang sangat teknikal Jadi kira saya 6 UI, makanya gak ada pemerintah itu Kalau mau deh seperti ini dong Jadi kita ke depan, kita akan coba masuk lagi lagi Mendekat dengan wakafai, biar mereka juga paham, mereka juga bisa dapet-apet disana Tidak cuma di teknikal aja, itu juga di karya sebuah yang lain Karena penerimaan untuk pemerintah yang nengres, 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 nengres Itu untuk kegolongan-kegolongan yang seperti saya waktu kuliah Saya rasa benar-benar begitu Bukan aja, mungkin? Oh, mungkin Oke Oke Saya coba mensarikan peluang poin kita, kita tidak sebesar ini Karena kita memang pada forum ini adalah menurunkan syarikat Apa yang itu itu kasih masalah untuk kita peneliti Jadi, percanaannya nanti dari film salat ini itu akan mengadakan tes yang lebih besar Tidak terbatas kepada alumni ini Karena saat ini menurunkan Karena saat ini menurunkan Ini yang harus kita konfirm adalah Masalah statistiknya kita memang belum jelas Sebenarnya angkanya seperti apa Sehingga masih bias kita buat punya kesimpulan yang sorter dan tidak Nah ini adalah tantangan Membelikan suatu angka yang komprehensif Dengan mengaitkan dengan parameter terkait yang eksternal dan eksternal Baik regulasi, pembuatan industri-nya Eee, natural employment prosesnya Dan yang pensiun yang bajak-bajakan itu di masalah Memang gak gampang Ini mungkin bisa diakomodasi atau dilakukan oleh pihak ekademisi Seperti kita di DB ini Sebetulnya kita mengajak stakeholder lain Karena dari data inilah Kita harapkan Quadrat data itu bisa Pemerintah atau stakeholder Bisa memberikan solusi maksudnya Karena tanpa data atau data yang salah Polusinya mungkin bukan salah Jadi, sehingga statistik ini menjadi repreasi yang penting Lalu Beberapa pembicara juga Siang ini juga memberikan Pemikiran yang positif Termasuk diantaranya solusi alternatif yang bisa mereka Dari kalit tadi Dari kalit tadi Yang bisa mengatasi Apa-apa tahun itu Sopi Seperti Pemberdayaan general education Terima kasih Mas Rahmat itu tidak Pasti 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 Hai 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 foto dulu ya hai hai saya tutup tadi teman-teman minta foto dulu ya foto dulu saya si foto dulu di mana sini aja kan di mana sini aja kan di mana sini foto yang mungkin namanya selfie hahaha tarik tarik senang teman semua hai 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 Terima kasih.